Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan riski yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Likie. Likie tersenyum menanggapinya dan dengan isyarat memberi isyarat dengan tangannya, maaf, tapi kamu sudah terlambat satu langkah. Saya sudah menangani basilis itu, saya mencabut bulunya dan siap memasaknya. Sebagai seorang basilis, menurut Anda lebih baik merebus atau menggoreng jenis Anda. Jika Anda tertarik, saya bisa membantu Anda karena saya selalu ramah. Dia terkeke sinis setelahnya. Ekspresi yang mulia dengan cepat berubah setelah mendengar ini. Dia menjadi marah ketika rambut di kepalanya, tidak, bulu di kepalanya berkobar. Suara marahnya terdengar, kamu ingin mati. Dengan itu, dia langsung menerjang ke arah Likie. Ambil panah ini, Jian Wushuang menembakkan panah yang sangat cepat untuk menghentikan Yang Mulia. Yang Mulia memancarkan dan mengeluarkan seberkas cahaya dari salah satu matanya. Tatapannya segera membatukan anak panah itu. Sementara itu, mata lainnya memancarkan sinar lain ke arah Jian Wushuang. Busur Jian Wushuang menyala dan menembakkan panah, maju, yang berubah menjadi banyak sekali alam untuk perlindungan, tatapan Yang Mulia jatuh ke alam ini dan mulai membatunya juga, menghasilkan suara yang aneh. Menonton ini, Long Jingxian juga melakukan konstruksi maju setelah melihat betapa kuatnya menyatukan Yang Mulia. Dia segera mengeluarkan beragam hukum kaisarnya. Tangan kirinya menggunakan teknik dari kaisar abadi King He dan tangan penentuan menggunakan teknik dari kaisar abadi Yusou. Yang Mulia sedikit mengalihkan dan menembakkan sinar lainnya. Dengan suara mendengung, itu langsung membatu dua hukum kaisar dari Long Jingxian. Ham, Jian Wushuang menampilkannya. Dia langsung muncul di lokasi yang berbeda setelah segudang alamnya membatu dan menembakkan panah, formasi. Dalam sekejap mata, hujan anak panah mengukur langit dan Yang Mulia basilis. Kenali kekuatanmu sendiri. Ekspresi Yang Mulia menjadi gelap saat menghadapi serangan gabungan dari kedua gadis itu. Tatapan menjadi menyilaukan dan, dengan dengungan, cahaya yang menyilaukan dengan cepat membuat takut Jian Wushuang dan Long Jingxian. Dibandingkan dengan basilis bermata empat, proses membatunya lebih cepat dan jauh lebih hebat. Dalam hal kecepatan, Jian Wushuang jelas tidak lebih lemah dari orang lain, tapi dia tidak bisa menghindari terjadinya tajam dari Yang Mulia. Pada saat ini, Yang Mulia menuju ke arah Li Kie dengan kilatan dingin di matanya. Li Kie hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Dia santai tersenyum, tidak buruk bisa mengembangkan seni bawaan sukumu sampai tingkat ini. Saat matamu mencapai kesempurnaan, kamu bisa melawan-melawan God Kings. Yang Mulia menyorotinya dan dengan dingin berkata, hidup untuk hidup. Aku akan membiarkanmu pergi dengan nyaman jika kamu mengakhiri hidupmu sendiri, atau aku akan menunjukkanmu nasib yang lebih buruk daripada kematian. Menabrak. Namun, lapisan batu yang menutupi tubuh Long Jingxian hancur, diikuti oleh lapisan batu yang menutupi tubuh Jian Wushuang. Long Jingxian memancarkan aura kerajaan yang menakutkan sementara busur sejati sembilan kata di tangan Jian Wushuang menjadi bersinar menyilaukan. Meskipun mereka ketakutan, Long Jingxian telah mengembangkan banyak hukum kaisar sehingga mereka melindunginya. Proses membatu itu tidak mutlak. Di sisi lain, Jian Wushuang mendapat berkah dari busurnya dan memberikan hasil yang sama. Hem, apa masalahnya? Aku juga tahu cara membuat orang lain ketakutan. Long Jingxian meniru pose yang mulia. Matanya juga menjadi cerah dalam sekejap. Di saat yang sama, busur aslinya juga menyala. Lima kata terakhir berubah menjadi mantra, turun dan atur dirimu di hadapanku. Panah mantra ini sepenuhnya menyegel yang mulia. Jika tiga kata, prajurit dan pejuang, memiliki kekuatan tertinggi, maka lima kata terakhir memiliki kecepatan tertinggi. Yang mulia menjadi serius dan menghadapi serangan dari kedua gadis itu tanpa berani meremehkan mereka. Matanya menjadi bersinar sekali lagi. Kedua belah pihak akan diundang. Bahkan jika yang mulia lebih kuat dari dirinya saat ini, dia belum tentu bisa memblokir serangan gabungan mereka. Sementara itu, Li Kie tidak berkata apa-apa dan hanya tersenyum melihat ke samping, menunggu pukulan pamungkasnya. Dia berharap Jian Wu Shuang dan Long Jingxian akan bekerja sama karena kombinasi mereka mampu membunuh dewa dan iblis. Kak, aku baik-baik saja. Tepat ketika pertempuran mencapai klimaksnya, Basilis bermata empat yang bersembunyi itu mengintip keluar dengan kepalanya seperti bandit. Suasana mencekam saat kedua kubu bersiap menyerang, namun kemunculan Basilis bermata empat langsung mendinginkan situasi. Betapa membosankannya, Long Jingxian mengomel dan hanya bisa menariknya yang membutakan. Dia sebenarnya ingin mencoba trik baru ini. Jian Wu Shuang, sebaliknya, tidak mengatakan apapun. Dia hanya meletakkan busurnya sambil menunjukkan sikap dinginnya yang biasa. Yang mulia Basilis melirik Basilis dengan mata empat itu. Basilis muda itu menampilkan ekspresi canggung dan tertawa bahak beberapa kali. Dia dengan enggan keluar dari tempat persembunyiannya dan pergi untuk menyenangkan adiknya dengan sikap ceria, Kak, ini baru beberapa hari, tapi kamu menjadi semakin cantik. Apa aku punya saudara ipar baru sekarang? Yang mulia terus menyorotnya, menyebabkan kulit kepalanya terasa kesemutan. Pada akhirnya, dia menyerah dan menurunkan bahunya, Baiklah Kak, aku hanya keluar untuk bermain beberapa hari, tidak perlu seperti ini. Yang mulia dengan keras berteriak, Enyahlah pulang ke rumah untukku. Basilis langsung memprotes setelah mendengar ini, Kak, kamu terlalu sombong. Anda bisa berkeliling dunia, jadi mengapa saya tidak bisa keluar selama beberapa hari? Karena kamu masih belum melatih seni bawaanmu hingga 30% dari potensinya. Yang mulia menjawab, keluarlah kembali ke rumah dan berlatih. Jangan berpikir untuk keluar sampai kamu selesai. Kak, kata-katamu tidak benar. Pelatihan adalah salah satu jenis kultivasi, Jadi memenjarakan saya di rumah belum tentu membuahkan hasil apapun. Basilis itu cemberut, tidak ada lagi omong kosong, segera pulang. Yang mulia mengabaikan keluhannya dan dengan dingin mengeluarkan perintah. Bukan karena dia tidak mencintai adik laki-lakinya, Hanya saja Basilis bermata empat itu berbeda. Ia dilahirkan dengan empat mata sehingga bakatnya tiada taraf, Dia benar-benar bisa melampauinya di masa depan. Dia menaruh harapan besar padanya. Namun, adik laki-laki ini hanya bermain-main dan tidak terlalu memikirkan pengembangan diri. Karena itu, dia sangat tegas terhadapnya. Kak, kalau kamu terus bersikap tegas seperti ini, Hati-hati atau kamu tidak akan bisa menikah dengan siapapun. Akan sangat merepotkan jika kamu harus tetap tinggal di suku bahkan sebagai wanita tua. Basilis yang tidak mau itu cemberut lagi. Ekspresi yang mulia merosot setelah mendengar ini. Dia segera mencengkeram lehernya dan meledak, Dasar bocah nakal, kamu jadi lebih berani, iya. Kak, kak, aku hanya bercanda, bercanda. Basilis itu melolong setelah dicengkeram lehernya. Yang mulia mendengu selalu melemparkannya keluar. Begitu dia mendarat, dia terbatuk-batuk dan berkata dengan nada serius, Kak, aku di sini bukan untuk bermain, aku mengikuti perintah nenek moyang. Yang mulia tidak mempercayainya dan Menanyainya dengan datar, perintah apa? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Basilis dengan cepat berdiri dan membisikkan beberapa kata kepada yang mulia. Yang mulia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Likie, Lalu dia menatap ke arah Basilis dengan sedikit keraguan di matanya, Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Kak, kenapa aku harus berbohong padamu? Basilis bersumpah dengan sikap serius, Jika saya berbohong, Maka Anda dapat menghukum saya selama seratus tahun, Tidak, lima ratus tahun. Yah, aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Setelah ini selesai, Syrah kembali. Yang mulia memelototinya sebentar sebelum merengut. Yah, yah, kamu tidak perlu memberitahuku, Aku akan kembali sendiri. Basilis tersenyum riang setelah mendapat izin dari adiknya. Yang mulia mengabaikan Basilis dan terus menatap Likie untuk waktu yang lama sebelum berbicara, Karena saudaraku, Aku akan memberitahumu beberapa berita. Ye King Cheng menginginkan kepalamu. Ini bukanlah hal yang mengejutkan. Likie terkekeh, Selain itu, Mereka yang menginginkan kepalaku saat ini tidak terhitung banyaknya. Satu orang lagi tidak masalah. Hem, kamu cukup percaya diri. Yang mulia dengan dingin menyatakan, Saya dengan baik hati akan mengingatkan Anda bahwa Ye King Cheng tidak semudah yang Anda pikirkan. Aku akan memberitahumu hal lain juga. Dia pergi ke lembah ilahi. Lembah ilahi. Mata Likie menyipit setelah mendengar ini. Basilis itu terlonjak kaget dan berseru. Dia pasti sudah gila jika menemui kakek tua itu. Apakah dia tidak takut terbakar saat bermain api? Kamu terlalu meremehkan Ye King Cheng. Yang mulia berkata, ia tidak akan pergi ke sana tanpa kepastian yang utuh. Bangsawan muda Mei kita percaya bahwa dia telah berhasil meyakinkan lembah. Bangsawan muda Mei yang disebutkan oleh Yang Mulia adalah Mei Aonan. Dia bekerja di bawah Mei Aonan saat ini. Sial, pria Ye King Cheng ini cukup tangguh. Basilis memiliki pemahaman tertentu tentang lembah ilahi. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bergumam, dia benar-benar berani memindahkan kakek tua itu dengan satu kaki di dalam kubur, cukup mendominasi. Banyak ahli akan gemetar bahkan sebelum masuk, apalagi cukup berani untuk membuju mereka. Terima kasih atas pesannya. Likie terkekeh dengan santainya. Saya bisa mengarahkan Anda ke jalan yang benar. Yang Mulia dengan dingin berkata, bekerja sama dengan bangsawan muda Mei kita. Bangsawan muda kita pasti memiliki kemampuan untuk melawan Ye King Cheng. Jika Anda bekerja dengan kami, maka kami berdua akan mendapatkan keuntungan. Saya menghargai niat baik Anda. Likie dengan lembut menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Namun, saya masih memiliki kepercayaan diri. Tidak masalah jika Ye King Cheng atau lembah ilahi berani datang. Aku akan membantai mereka semua. Yang Mulia hanya mendengus mendengar tanggapan ini dan tidak menambahkan apapun lagi. Dia berbalik untuk pergi. Long Jingxian tersenyum nakal dan memberi tahu Yang Mulia yang akan berangkat. Hei, aku akan memberitahumu kabar baik. Ayah saya saat ini sedang berkultivasi di Flower Crossing Peak. Yang Mulia menjadi kaku setelah mendengar ini. Kata-kata itu jelas membuatnya terkejut hingga tidak bisa bergerak, tapi dia segera pergi setelahnya. Setelah Yang Mulia pergi, Basilis dengan rasa ingin tahu bertanya, Hei, apa yang kamu coba lakukan? Jangan bilang kamu mencoba menjodohkan adikku dengan ayahmu. Long Jingxian dengan bangga menatap ke arah Basilis dan berkata, Bah, jangan kira aku tidak tahu kalau adikmu diam-diam menyukai ayahku. Basilis itu menggaruk kepalanya dan bertanya, Eh, apakah itu benar? Meski dia tidak terlalu yakin, adiknya selalu melajang sampai sekarang. Mungkin kata-kata Long Jingxian ada. Benarnya, Long Jingxian tidak salah dalam hal ini. Yang Mulia Basilis dan Raja Naga Harimau adalah dua talenta paling cemerlang di generasi terakhir. Keduanya dianggap sebagai God King masa depan oleh ras iblis. Ketenaran mereka menyebar pada waktu yang sama dan hubungan mereka tidak buruk. Yang Mulia Naksir Raja, sayangnya, perasaan itu tidak menguntungkan. Terlebih lagi, orang luar biasa seperti Raja tidak pernah kekurangan pelamar. Banyak di antara mereka adalah putri dan kecantikan tertinggi. Karena cintanya yang tak terbalas inilah, ia tetap melajang hingga saat ini. Li Kie mengumumkan dan memberitahu mereka berdua, kalian berdua tidak perlu menanggung masalah generasi terakhir. Mereka tahu bagaimana menghadapinya sendiri. Haha, aku suka melihat wanita cantik itu bertarung demi ayahku. Long Jingxian tertawa. Li Kie hanya bisa mengkonsolidasikan lagi. Bocah ini terlalu ingin bermain-main dan hanya menginginkan lebih banyak kekacauan di dunia ini. Namun, bos, kamu benar-benar harus berhati-hati terhadap Ye King Cheng. Basilis buru-buru menyatakan, Anda harus tahu betapa menakjubkannya lembah ilahi. Jika kakek tua itu benar-benar mendatangimu, maka itu mungkin berbahaya. Suku Basilis juga memiliki hubungan dengan lembah ilahi, sehingga Basilis bermata empat tahu lebih banyak tentang mereka daripada orang luar. Lembah ilahi kan? Li Kie tertawa kecil dengan mata berbinar. Apakah lembah ilahi itu? Apakah mereka sehebat itu? Kenapa aku belum pernah mendengar sebelumnya? Kura-kura tua yang bersembunyi di pojok akhirnya keluar saat ini dengan sangat hati-hati. Lembah ini memang sangat misterius. Jian Wu Shuang berbicara, bahkan garis keturunan pun mewaspadai hal itu. Ada yang mengatakan bahwa di dalamnya terdapat sekelompok dewa tua yang tidak pernah mati. Dewa yang tidak pernah mati. Kura-kura tua itu terkejut, bukankah mereka tidak akan terkejut? Berapa banyak orang di dunia ini yang berani menyebut diri mereka dewa abadi? Basilis menjelaskan, siapa yang tahu apakah mereka tidak terpecahkan atau tidak. Namun, tidak ada satupun garis keturunan yang mau melawan kakek tua itu. Ditambah lagi, mereka juga tidak akan melakukan hal yang sama dengan mudah. Mereka adalah sekelompok monster yang bersembunyi di sarang, mereka tidak melihat sinar matahari maupun dunia. Jadi, para penggarap di dunia pengobatan batu tidak begitu tahu banyak tentang mereka. Apa gelar dewa abadi ini? Likie tersenyum dan menggelengkan kepalanya, jika mereka bisa disebut sebagai dewa abadi, maka saya adalah penguasa langit yang tinggi, tiran di zaman yang kekal. Para kakek tua itu hanyalah sekelompok veteran yang kalah. Haha, Sme Likie, kepribadianmu ini cukup arogan, sesuai dengan kesukaanku. Long Jingxian tersenyum manis, kita berdua akan mencapai lembah ilahi dan menjadi terkenal. Gadis itu sangat bersemangat saat dia siap untuk disembelih. Likie tersenyum, seperti yang kamu suka. Oke, kalau begitu aku bisa berpikir untuk menerimamu sebagai selir. Dengan itu, dia memandangnya dari atas ke bawah. Sebenarnya Long Jingxian sangat disukai. Dia memiliki ciri luar biasa dan sosok luar biasa selain bakat tertinggi dan kepribadian yang lugas. Sulit untuk tidak menyukainya. Baiklah, Long Jingxian mengungkapkan senyuman menawan yang akan membuat hati orang lain berdebar lebih cepat. Dia dengan penuh percaya diri meraih lengan Likie dan secara provokatif menatap ke arah Jian Wushuang. Jian Wushuang, kamu adalah pelayanku mulai sekarang. Sudah waktunya bagimu untuk bangun dari lamunanmu. Jian Wushuang yang bangga memandangnya dan menjawab dengan jijik. Dia mengangkat payudaranya yang mengjulang tinggi dan dengan bangga menyatakan, aku tidak hanya sedang melamun, aku pasti bisa membuat smelikie. Pingsan di hadapanku. Hanya melihat. Oke, berhentilah berisik kalian berdua. Teruslah berlatih keras sampai pembukaan Bian Biswar. Nanti akan ada banyak kejutan yang menyenangkan. Likie melihat keduanya akan memulai lagi dan menenangkan kepalanya tanpa daya. Haha, bos, apakah ada ruang di bawahnya untuk melihat kejutan menyenangkan itu? Basilis tidak akan melewatkan kesempatan bagus. Kura-kura tua yang bersembunyi di sudut juga merangkak keluar dengan sangat cepat dan dengan lembut berkata, Yang rendahan ini juga. Likie memperhatikan gerakan cepat itu dan langsung mengusirnya, Kamu berani datang dan bertanya. Sebelumnya, yang paling cepat bersembunyi adalah kamu, Yang pertama bertindak seperti kura-kura hitam yang bersembunyi di cangkangnya adalah kamu juga. Tapi sekarang, Anda lebih cepat dari siapapun ketika hal-hal bagus dibicarakan. Yang rendahan ini, yang rendahan ini berkerabat dekat dengan penyu hitam. Kura-kura tua itu tersipu setelah mendengar ini, tapi dia tetap menjawab tanpa malu-malu. Likie kembali ke tempatnya. Setelah dua hari, Likie menatap ke suasana dan menganggukkan kepalanya, Tidak masalah kali ini, dunia binatang akan muncal. Benar-benar, kelompok itu senang mendengarnya. Likie memerintahkan, empat mata dan kura-kura tua itu akan mencari-cari. Saat dunia binatang keluar, pintu masuknya secara alami berada di habitatnya. Beri tahu kami setelah Anda dipasang. Bos ingin pergi ke tempat lain. Basilis itu bertanya, Ya, Wu Shuang dan Jingxian akan ikut denganku. Oleh karena itu, dia menyuruh Jian Wu Shuang untuk membersihkan sebelum pergi. Mereka bertiga pergi sementara kura-kura tua dan Basilis menunggu dunia binatang keluar sebelum mencari pintu masuk. Kami tidak akan meninggalkan reruntuhan. Long Jingxian bertanya setelah menyadari bahwa mereka tidak meninggalkan reruntuhan, mereka hanya berjalan-jalan secara acak. Terlebih lagi, energi kematian Likie muncul saat hukum bab kematian menembus ke dalam tanah. Tidak, kami tidak akan meninggalkan reruntuhan. Likie menggelengkan kepalanya, Kita harus bersiap sedikit sebelum memasuki dunia binatang. Kamu berencana memanggil lebih banyak undet. Jian Wu Shuang bertanya setelah melihat energi dan hukum kematian. Likie terkekeh, itu salah satu cara untuk menjelaskannya, tapi waktunya tidak tepat. Kita hanya perlu bersiap sebelum badai dimulai. Lihat saja, darah akan mengalir seperti sungai, tapi yang jatuh bukanlah kita, melainkan musuh kita. Jian Wu Shuang terdiam. Dia selalu bangga, tapi setelah bertarung melawan Likie, dia mengerti bahwa semua musuhnya pada akhirnya akan menderita kematian yang mengerikan. Dia tahu bahwa meskipun dia bertindak dengan cara yang keterlaluan dan sombong, dia selalu memegang kendali. Apakah Anda sekarang takut dengan lembah ilahi setelah mendengarkan Yang Mulia Basilis? Long Jingxian menyeringai, Lembah ilahi saja tidak bisa membuatku takut. Likie tersenyum menanggapi, Selain itu, saya punya banyak metode jika saya ingin menghancurkannya. Bahkan jika benda itu muncul dari dalam tanah, aku tidak akan peduli sama sekali. Lalu kenapa kamu tiba-tiba membuat persiapan sekarang? Long Jingxian berkedip dengan matanya yang murni namun mempesona. Karena saya punya beberapa barang yang tidak ingin saya gunakan karena akan terlalu boros. Likie tersenyum dan menggelengkan kepalanya, ditambah lagi, Belum tentu aku akan berurusan dengan lembah ilahi. Haha, item atau skema apa lagi yang kamu punya? Biarkan saya melihatnya. Long Jingxian menatap Likie dengan cara yang sangat lucu. Gadis kecil, jangan punya ide apapun. Likie menoleh ke belakang dan tahu persis apa yang diinginkannya. Long Jingxian sepertinya tidak keberatan sama sekali. Dia dengan erat, memeluk lengannya dan dengan penuh kasih berkata, Jangan pelit. Apa milikmu milikku, kan? Haha, aku tidak meminta banyak, hanya chaptermu yang tadi. Bab ini sungguh luar biasa. Saya sudah melihatnya begitu lama namun saya masih belum bisa memahaminya. Dia berkedip manis sambil mengatakan ini. Bakat nasib keabadiannya melampaui kata-kata karena dia bahkan bisa meniru hukum kaisar hingga potensi 60 hingga 70 persen hanya dengan sekali pandang meskipun tidak mampu memahami kedalaman sebenarnya. Namun, dia telah melihat bab kematian Likie untuk waktu yang sangat lama dan tidak dapat memahaminya sedikitpun. Tentu saja, itu adalah bagian dari kitab suci kematian, salah satu dari sembilan kitab suci utama. Jika dia bisa memahaminya hanya dengan satu atau dua pandangan, maka itu tidak pantas menjadi bagian dari sembilan. Bahkan takdir abadi pun tidak bisa mencapai prestasi ini. Usaha yang bagus. Likie kecewa dan tersenyum. Dia kemudian melihat kerekaman dan bercanda berkata, karena kamu mengatakan milikmu adalah milikku, maka baiklah, benteng Bismastermu memiliki beberapa harta yang sangat aku sukai, mengapa kamu tidak memberikannya padanya? Oke, tidak masalah. Long Jingxian langsung setuju dan terus memeluk lengannya, suami dan istri harus memiliki solidaritas, jadi yang saya miliki hanyalah milik Anda. Jika Anda menginginkan sesuatu, saya pasti akan membantu Anda mendapatkannya. Yang mana yang kamu inginkan? Wah, sudah mengambil barang dari klanmu bahkan sebelum menikah. Jian Wu Shuang memandangnya dan menyindir, ada pepatah bagus, seseorang tidak bisa mempertahankan seorang anak perempuan selamanya. Terus, beginilah aku menyukainya, apa yang akan kamu lakukan? Long Jingxian dengan sombongnya, jangan pernah berpikir untuk menikahi suamiku. Jian Wu Shuang menjadi marah karena ini dan dengan marah balas menatapnya. Li Qiye sudah terbiasa dengan mereka yang berpendapat setidaknya tiga kali sehari. Dia dengan lembut menenangkan ke arah Long Jingxian dan berkata, ini adalah kemungkinan besar. Dan bahkan jika kamu benar-benar menikah denganku, aku tidak akan mewariskan bab ini kepadamu. Sudahlah, kamu terlalu pelit. Bukankah itu hanya hukum prestasi? Jika Anda mau, saya bisa memberi Anda delapan hingga sepuluh hukum kaisar, tidak ada yang istimewa. Long Jingxian kesal dan memarahi dengan marah setelah Li Qiye menolak memberikan bab kematian. Li Qiye tersenyum dan mencubit hidungnya yang seputih giyok, gadis kecil, terlalu banyak keserakahan itu buruk. Berapa banyak manfaat hukum yang telah Anda pelajari sejauh ini? Tidak banyak. Long Jingxian mengangkat kepalanya dan menjawab, satu hingga dua ratus hukum kaisar, seperti seni kilin dari jurang heaven hoof, penguasaan api kerajaan alkimia, memanah klanjian. Adapun yang acak lainnya, pasti ada satu hingga dua ribu teknik kuno dan misterius mantra suci. Petik 2. Jian Wu Shuang bersinar setelah mendengar ini dan berkata dengan nada meremehkan, Hmm, ada apa dengan memanah klanjian? Anda hanya berhasil mencuri lapisan luarnya. Long Jingxian dengan bangga memandang Jian Wu Shuang sebagai tanggapan, tolong, panahanmu tidak istimewa sama sekali. Saya mempelajarinya hanya dengan pandangan sekilas. Meskipun saya tidak dapat mempelajari semuanya, saya pasti memahami 50 hingga 60 persennya, ini berkali-kali lebih baik daripada beberapa orang jenius di klanmu yang terungkap dalam memanah. Jika saya benar-benar ingin mempelajarinya, beri saya waktu satu bulan dan saya akan dapat meniru karya seni Anda secara maksimal. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi setelah menyatakan ini. Jian Wu Shuang hanya merengut tanpa berkomentar karena dia tahu tentang kemampuan Long Jingxian. Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa bakatnya tidak ada bandingannya. Dia mampu mencuri hukum hanya dengan melihatnya sekali beraksi. Apa yang bisa dilakukan orang lain? Siapa yang harus disalahkan karena dia mempunyai nasib abadi? Gadis kecil, ini bukan hal yang baik. Likie dengan lembut menggelengkan kepalanya, kamu menyianyiakan bakatmu. Mengetahui banyak seni dalam lingkungan belum tentu diinginkan. Anda memiliki karunia yang sangat langka sehingga Anda tidak perlu mengembangkan begitu banyak hukum. Hanya fokus pada satu saja sudah cukup dalam situasi Anda. Oleh karena itu, dia memandangnya dan menambahkan, bakat Anda mampu membawa satu hukum prestasi kebatasnya dalam waktu singkat dan kemudian mendorongnya ke puncak lainnya. Orang lain mungkin tidak dapat mencapai satu hukum yang menghasilkan banyak sekali jalan, tetapi bagi Anda, ini akan menjadi jenis pemikiran terbaik. Tentu saja saya memahami alasannya. Long Jingxian sepertinya tidak peduli sama sekali, banyak kakek tua di tempatku selalu menceritakan teori membosankan ini. Tidak, ini bukan hanya teori yang membosankan. Likie dengan sungguh-sungguh menenangkan kepalanya, kamu memang memiliki banyak seni yang berbeda, tetapi dibandingkan dengan kaisar abadi, apakah kamu memiliki sesuatu milikmu sendiri? Apakah Anda memiliki sesuatu yang unik selama ribuan tahun? Tidak, misalnya, Permaisuri Hongtian, dia memiliki seni penindasan kaisar, atau kaisar abadi Fei, dia memiliki fisik abadi melonjak yang tak terpecahkan. Untukmu, bahkan jika kamu mengembangkan hukum yang tak terhitung banyaknya, pada akhirnya kamu hanya akan menjadi bagian dari masyarakat umum. Belum lagi tidak memiliki warisan sendiri, Anda bahkan tidak akan mampu melampaui nenek moyang Anda. Hanya dalam memanah saja, jangan pernah berpikir untuk meampaui kaisar abadi karena kamu masih jauh lebih rendah dari Wu Shuang. Jarang sekali Likie memberikan bimbingan tulus seperti itu. Di matanya, dia adalah bakat yang layak untuk dikembangkan. Nasib abadi yang alami tidak ada taranya. Selama dia tidak terlalu banyak bermain-main dan menganggap lelucon sebagai lelucon, dia pasti akan mengejutkan suatu saat. Ye King Cheng atau apapun yang tidak layak disebutkan. Long Jingxian terkekeh dan diam-diam menyindir, jika kamu terus mengoceh, kamu akan berubah menjadi kakek tua juga. Likie dengan dingin menyorotkan sikapnya yang tidak pantas, jangan tertawa. Jika saya tidak menganggap Anda sebagai calon talenta, saya tidak akan repot-repot membuang-buang waktu untuk Anda. Oke, oke, jangan mengganggu seperti orang tua. Long Jingxian segera menarik lengannya sambil bercanda dan tersenyum, bagaimana jika orang lain mengatakan bahwa saya telah menikah dengan pria tua. Itu akan menjadi masalah. Likie tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap sikapnya. Orang lain ingin memiliki bakat seperti itu, tapi dia tidak peduli untuk menyia-nyiakannya. Likie menatap sebelum berbicara dengan nada santai, jika kamu mendengarkanku dan berlatih, maka aku bisa memberikan kejutan yang menyenangkan. Kejutan macam apa? Long Jingxian tertarik setelah mendengar ini, tapi tunggu, jangan beri aku harta atau hal-hal seperti itu, aku sudah punya terlalu banyak mainan itu. Jika kamu mendengarkanku dan mengikuti bimbinganku, aku akan membawamu ke dunia untuk bermain. Likie berusaha memanfaatkan kelemahannya. Bermain di dunia terus. Long Jingxian terkejut dan dengan marah menyorotinya, Tolong, jangan coba-coba menipuku, kamu pikir aku belum pernah melihat dunia sebelumnya. Hanya ada sembilan dunia, sepersepuluh tidak ada. Siapa bilang tidak ada dunia yang kuat? Likie dengan santai tersenyum. Jian Wu Shuang di sana tidak ingin menulis kata-kata Likie karena dia juga merasa bahwa dia sedang mencoba menipu Long Jingxian, tapi setelah melihat sikapnya yang penuh percaya diri, dia harus berbicara, tidak mungkin dunia batasan ada, itu hanya legenda. Ya, Jian Wu Shuang benar, itu tidak mungkin. Long Jingxian dengan marah menatap Likie, jangan berpikir aku hanya seorang gadis bodoh. Berhentilah mencoba menipuku, bagaimana jika dunia bertahan? Likie dengan tenang berkata, ada terlalu banyak rahasia sejak awal mula waktu. Misalnya, apa yang melebihi kehendak surga? Apa tujuan akhir kaisar abadi? Dan terlebih lagi, apa yang disembunyikan oleh dua belas pekuburan terlarang? Um, bahkan seorang jenius di antara para jenius seperti Jian Wu Shuang merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Pertanyaan yang dia ajukan adalah rahasia yang dicari oleh banyak kaisar abadi. Jika kamu bahkan tidak bisa memecahkan misteri ini, lalu bagaimana kamu tahu bahwa tidak ada dunia yang terhubung? Likie mengungkapkan senyuman misterius sambil menatapnya. Long Jingxian dengan marah berkata, Hem, aku tidak akan tertipu olehmu. Pastinya tidak ada gunanya. Namun, dia jelas mengutarakan meskipun dia mengatakan apa. Likie melanjutkan dengan sikap riang, Ketika waktunya sudah tiba, saya akan membawa Wu Shuang ke dunia sehingga dia dapat memperluas wawasannya. Jika Anda tidak ingin menyesal saat itu, Anda tetap bisa mengambil keputusan yang tepat saat ini. Tidak akan ada peluang lagi setelah melewatkan kesempatan ini. Bayangkan saja, bahkan Wu Shuang akan pergi ke dunia persahabatan sementara Anda tidak bisa, sayang sekali. Aku pasti akan mencekikmu sampai mati jika tidak ada kekuatan dunia. Long Jingxian menggeram dengan manis dan bertindak seolah-olah dia hendak mencakar Likie. Saya akan berada di sini. Likie tersenyum, ditambah lagi, saya biasanya terlalu malas untuk merawat orang biasa, tapi saya terus menasihati Anda. Bukankah ini berarti aku punya titik lemahmu? Itu lebih seperti itu. Long Jingxian tersenyum menawan sambil memegangi lengannya dan melirik ke arah Jian Wu Shuang dengan provokatif, Apakah kamu mendengarnya, Jian Wu Shuang? Kali ini, Jian Wu Shuang tidak mencoba berdebat dengannya dan hanya tersenyum tipis. Jarang sekali kecantikan yang mengagumi ini menampilkan senyuman kecil sekalipun. Dia benar-benar seekor burung phoenix yang mulia dan anggun yang membuat para pengagumnya berdebar-debar karena kekaguman. Baiklah, Smelly Kie, saya mendengarkan, bagaimana saya harus melindungi. Long Jingxian mencondongkan tubuh keperpisahan dan tersenyum, saya ingin mengembangkan teknik yang paling mendalam dan sulit di dunia ini. Kalau tidak, saya akan menyelesaikan dengan prestasi hukum biasa dalam tiga bulan dan saya tidak punya pekerjaan lain. Tapi membuat satu hal juga bisa membosankan. Dia dengan riang menatap lurus ke wajahnya dan melanjutkan, Apakah Anda memiliki ketentuan hukum yang paling sulit untuk dipahami di dunia ini? Beri aku salah satunya, ya. Dia sengaja memilih Li Kie. Jian Wu Shuang juga sangat penasaran karena membuat seseorang berbakat seperti Long Jingxian mengembangkan satu hukum prestasi adalah hal yang mustahil. Itu tidak akan mampu mengikat dan mempertahankan fokusnya karena menguasai satu saja adalah masalah sederhana. Dia ingin tahu hukum infrastruktur seperti apa yang dimiliki Li Kie agar dia tetap tertarik. Kamu harus berjanji padaku untuk berkonsentrasi, lalu aku akan memutarnya. Li Kie berbicara dengan sungguh-sungguh. Ya, aku berjanji. Long Jingxian juga memiliki momen langka untuk bertindak serius saat dia merespons. Li Kie berkata, latih prinsip utama kultifator. Prinsip utama kultifator. Long Jingxian meninggikan suaranya setelah mendengar ini dan menyorotnya, Smelly Kie, kamu sengaja mempermainkanku, kan? Siapa bilang aku mempermainkanmu? Saya menjadi sangat serius. Li Kie, dengan marah membalasnya, bolehkah seseorang berlatih dengan prinsip-prinsip utama? Jian Wu Shuang tidak berusaha meremehkannya, tetapi dia juga bingung, prinsip-prinsip utama hanyalah garis besar dasar bagi para pemahaman baru. Itu tergantung orangnya. Li Kie dengan lembut menenangkan, orang lain tidak akan bisa melakukannya, tapi dia bisa. Prinsip-prinsip utama tidak diinginkan bahkan oleh para penggarap gelandangan di lapisan paling bawah. Itu hanya berisi pengetahuan paling umum yang bahkan para gelandangan ini tidak mau membaca, apalagi aku. Bentak Long Jingxian, memang benar prinsip-prinsip utamanya sangat biasa dan bahkan mereka yang berada di bawah pun tidak mau membacanya. Li Kie menyangkal klaimnya, tetapi ada alasan mengapa saya ingin Anda mempraktikkan prinsip utama kultifator. Hmm, sebaiknya kamu jelaskan penjelasannya dengan baik atau aku akan mencekikmu sampai mati. Long Jingxian menampilkan taringnya seolah mencekik Li Kie sampai mati adalah hal yang menarik untuk dilakukan. Li Kie meliriknya dan bertanya, apakah Anda tahu asal-muasal prinsip-prinsip ini? Um, dia sedikit terkejut dan melihat ke arah Jian Wushuang, apakah kamu tahu? Saya tidak. Jian Wushuang menjawab dengan dingin. Meskipun mereka bermusuhan, dia tetap menjawab pertanyaan tersebut. Prinsip-prinsip utama telah diturunkan berkali-kali kepada para ahli di dunia, namun tidak ada yang bisa menjelaskan dengan jelas asal-usulnya. Itu adalah panduan yang sangat biasa dengan dasar-dasar budidaya. Meskipun terdapat teknik pernapasan, mantra dan formulanya sangat umum sehingga tidak bisa digunakan untuk budidaya. Meskipun sudah diwariskan dalam waktu yang sangat lama, otoritas manapun yang memiliki sejumlah uang atau yang merupakan bagian dari sekte tidak akan mau membaca. Namun, selama jutaan tahun sekarang, banyak sekali manusia yang ingin memasuki jalur kutukan, sehingga salinan manual ini yang tak terhitung jumlahnya terus menyebar di dunia. Tidak ada yang bisa memastikan asal-muasalnya karena sudah sangat populer selama era desolate. Likie menjelaskan, satu teori menyatakan bahwa itu berasal bahkan sebelum era desolate. Dia berhenti sejenak pada saat ini, faktanya, banyak orang bijak selama era kesunyian telah mempelajari prinsip-prinsip ini. Namun saat ini, ada terlalu banyak hukum prestasi dan hukum kaisar di dunia ini, jadi tidak ada yang mau membaca prinsip utamanya. Namun, aku akan memberitahu kalian berdua sebuah rahasia yang menggemparkan. Likie menampilkan penampilan misterius dalam upaya memancing keduanya. Rahasia apa yang menggemparkan surga? Katakan saja, Long Jingxian paling menyukai hal semacam ini, jadi dia langsung jatuh cinta pada umpannya. Setelah membangkitkan minatnya, Likie dengan tenang berbicara, di usia muda, kaisar abadi Jiao Heng mempelajari prinsip-prinsip utama dan memperoleh pencerahan luar biasa darinya. Tidak mungkin, pasangan yang bertikei itu berseru serempak setelah mendengar ini. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Ini memang benar, Likie menyatakan dengan datar. Jian Wushuang dan Long Jingxian saling berpandangan. Siapakah kaisar abadi Jiao Heng? Ini adalah seorang kaisar yang tidak terganggu sepanjang hidupnya, beberapa bahkan menyebut yang terhebat di antara semua kaisar. Ketika sampai pada hal ini, banyak yang percaya bahwa dia mengembangkan hukum tertinggi. Bagaimana dia bisa memperoleh pencerahan dari prinsip-prinsip utama? Bukti apa yang Anda miliki mengenai klaim ini? Long Jingxian merasa skeptis. Kata-kataku adalah bukti paling meyakinkan. Likie tersenyum. Ini adalah ucapan kosong jika diucapkan oleh orang lain, namun jika diucapkan oleh Likie, maka maknanya akan sangat berbeda. Likie dengan lembut. Menenangkan, kalian berdua tidak boleh meremehkan prinsip utama kultifator. Ya, sebagian besar isinya adalah pengetahuan umum, tetapi karena pengetahuan paling dasar inilah kita memiliki sistem budidaya. Tanpa dasar-dasar ini, apa yang akan kalian berdua kembangkan? Apakah Anda memiliki roda kehidupan, istana takdir, fisik? Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa yang sama sekali. Mereka sama-sama tertarik dengan penjelasan ini dan Likie melanjutkan dengan serius, mantra dan pengetahuan paling dasar mengandung unsur paling penting dari hukum umur panjang dan teknik takdir. Anda perlu membaca satu bagian tetapi memahami sepuluh bagian untuk dapat membuat semua hukum ini bersama dengan teknik ofensif dan defensif. Ini termasuk memahami satu hukum untuk mencapai segudang dao. Jadi bisa dikatakan, jika saya mengembangkan prinsip utama kultifator, saya akan mampu menciptakan hukum jangka panjang dan teknik takdir yang saya inginkan. Long Jingxian merasakannya setelah mendengar ini. Itu salah satu cara untuk menjelaskannya. Banyak sekali hukum yang memiliki asal-usul yang sama, jadi Anda harus memahami satu hukum untuk mencapai banyak sekali dao. Orang lain mungkin tidak bisa, tapi kamu bisa dengan nasib keabadianmu. Likie dengan sungguh-sungguh mengangguh. Bagus, aku akan mengolahnya. Long Jingxian segera menjawab. Likie menambahkan, ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda lakukan secara tiba-tiba. Jika Anda benar-benar ingin mencapai tingkat satu hukum untuk mencapai segudang dao, maka Anda harus memulai dari awal lagi. Yang terbaik adalah mendukung fondasi Anda agar semuanya kembali seperti semula. Sejak saat itu, Grand Dao Anda akan benar-benar menjadi yang paling murni. Mulai dari awal, Long Jingxian memulainya kembali dengan nada terkejut. Ini bukanlah tantangan kecil bagi seseorang yang selalu ingin bermain-main seperti dia. Betapa menyedihkannya menghapuskan seluruh pelatihan di masa lalu. Likie bertanya, ini bukan masalah besar dengan bakatmu. Jika Anda fokus sepenuhnya, menurut Anda berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi Anda untuk mencapai alam Raja Surgawi. Sangat menyiksa bagi orang lain untuk menghapus prestasi hukum mereka dan memulai dari awal lagi, tetapi bagi Long Jingxian, hal ini belum tentu terjadi. Sederhana saja, budidayanya seperti permainan karena bakat bawaannya. Ini, saya harus membicarakan hal ini dengan leluhur saya. Dia ragu-ragu berkata, Likie mengangguk, saya tidak memaksa Anda melakukannya sekarang. Lebih baik leluhur Anda mengawasi Anda selama proses tersebut. Jika Anda benar-benar ingin melanjutkan, maka saya akan menyempurnakan beberapa kumpulan spesifikasi untuk Anda ambil kembali. Haha, tidak ada yang lebih baik. Meskipun dia malas, dia masih tahu tentang dao tertinggi milik Likie. Obatnya benar-benar tak ternilai harganya. Anda harus memperhatikan ketika memilih manual prinsip utama kultifator. Likie memberi tahunya, pilihlah edisi dari generasi kaisar abadi Bingyu, akan lebih baik jika kamu dapat menemukan salinannya dari Ichi Feder Palace. Jian Wu Shuang penasaran, mengapa memilih satu dari Ichi Feder Palace generasi itu? Likie tersenyum, edisi periode itu bisa dikatakan yang terbaik. Ini berisi upaya yang tak terhitung jumlahnya dari orang bijak. Edisi ini bahkan diubah oleh kaisar abadi Jiao Hang. Saya percaya bahwa tugas kecil ini tidak akan sulit untuk benteng Bismaster Anda. Tentu saja, Likie mengabaikan beberapa informasi penting. Di luar orang bijak dan kaisar abadi Jiao Hang, edisi generasi tersebut juga mendapat perbaikan dari dia dan beberapa kaisar lainnya. Ini jelas merupakan edisi terbaik. Oke, bentengku pasti bisa menemukan salinan prinsip utama itu. Keingin tahuan Long Jing Xian terguncang, dia sangat ingin mencobanya. Cahaya ilahi yang menyelimuti langit bersama dengan berita kemunculan dunia binatang menyebar ke seluruh dunia pengobatan batu. Hanya dalam waktu singkat, banyak pembudidaya memasuki reruntuhan surgawi ini. Sekte-sekte ini terguncang oleh cahaya ilahi yang berdenyut setelah melangkah masuk. Sejak awal, banyak orang berspekulasi bahwa pintu masuk dunia binatang akan muncul di reruntuhan ini. Ini sangat bisa dimengerti karena ketika alam binatang ilahi berdiri kokoh, pintu masuk telah muncul di sini berkali-kali. Karena spekulasi ini, banyak sekte dan penggarap bergegas ke tempat ini, termasuk angkatan bersenjata kekuatan besar dari alam alkimia dan batu yang jauh. Di antara kelompok itu ada satu yang mendapat perhatian paling besar. Apalagi mereka juga yang tercepat mencapai reruntuhan. Sekte ini adalah sekolah Celestial Aray. Mereka mendatangkan banyak ahli dan mayoritas dari mereka adalah ahli formasi. Kali ini, Raja Muda Celestial Aray adalah pemimpin kelompok ini. Raja Muda segera memerintahkan untuk mencari pintu masuk. Pada saat yang sama, ia merilis berita tertentu, kami, garis keturunan kekaisaran dari alam batu, bersedia menegakkan kembali perjanjian Bian dan mengusulkan agar bangsawan muda Ye menjadi direkturnya. Banyak orang menggigil setelah mendengar ini, mereka langsung memikirkan Ye King Cheng. Raja Muda dan Ye King Cheng bersumpah bersaudara dan bahkan mengadakan upacara darah. Ini berarti kata-katanya sama dengan kata-kata Ye King Cheng. Sekte-sekte lemah yang berharap untuk memasuki dunia binatang semakin terguncang setelah mendengar berita ini. Perjanjian Bian mulai berlaku ketika alam binatang ilahi menguasai dunia binatang Bian. Saat itu, isi perjanjian ditulis oleh dunia binatang bersama dengan beberapa garis keturunan kekaisaran yang memenuhi syarat untuk mengendalikan dunia pengobatan batu. Poin utama dari perjanjian tersebut adalah bahwa alam binatang ilahi dan sekte-sekte ini adalah pihak yang memutuskan siapa yang dapat memasuki dunia binatang. Kunci munculnya dunia binatang adalah tongkat perunggu di tangan Likie. Meski mampu melakukan hal itu, hal itu membutuhkan kekuatan yang besar. Jadi, bahkan di era alam binatang, dunia binatang hanya muncul sekali setiap satu atau dua generasi. Oleh karena itu, turunnya dunia binatang tidak diragukan lagi merupakan kekayaan yang luar biasa dan langka. Namun kini Raja Muda langsung mengungkit perjanjian lama dari awal, bagaimana mungkin orang lain tidak merasa risiko. Ingatlah bahwa keturunan yang memenuhi syarat untuk memimpin perjanjian ini, seperti Kerajaan Alkimia dan Klan Jianlong, tidak lagi muncul. Ini berarti perjanjian bian kali ini akan diatur oleh garis keturunan kekuasaan seperti Sekolah Arai Surgawi, Kerajaan Tepi Berbatu, dan Jurang Heavenhof. Semua sekte ini juga memiliki hubungan baik dengan Ye King Cheng. Jika Ye King Cheng menjadi direktur perjanjian tersebut, maka dunia binatang akan menjadi milik mereka. Setelah deklarasi Raja Muda Arai Surgawi, banyak penggarap dan sekte dengan cepat berlari mengelilingi sekitarnya untuk mencoba menemukan pintu masuk sebelum orang lain. Mereka ingin memasuki dunia binatang sebelum perjanjian itu berlaku. Pada saat yang sama, sebuah tembakan besar masuk ke dalam lingkungan sekitar. Cahaya keemasan menyapu langit. Itu sangat mendominasi dan menyebabkan ledakan di seluruh wilayah. Sosok besar berbentuk gagak emas muncul di atas menutupi, menutupi sinar matahari. Banyak matahari terbit dari sayapnya dan mulai melayang seolah-olah akan mendinginkan hingga hangus. Pangeran gagak emas juga ada di sini. Banyak orang menarik nafas dalam-dalam setelah melihat burung gagak emas ini terbang di angkasa. Semua orang di alam binatang menyadari kehebatannya. Dia bukan hanya keturunan jurang tapi juga penguasa baru suku gagak emas. Suku gagak emas saja sudah cukup menakutkan, belum lagi jurang yang memiliki dua kaisar. Suku mereka menganggap diri mereka sebagai keturunan dewa matahari dengan garis keturunan dewa. Ini memungkinkan anggotanya memiliki beberapa kelebihan bawaan yang tidak dimiliki suku iblis lainnya. Pertama, mereka memiliki kecepatan tertinggi. Kedua, mereka mempunyai tubuh yang kuat. Salah satu rumor menyatakan bahwa tubuh mereka bisa mencapai fisik suci. Ketiga, cakarnya yang tajam bisa merobek apapun menjadi berkeping-keping. Mereka dipuji sebagai salah satu suku iblis terkuat di dunia pengobatan batu. Pangeran gagak emas memasuki dan mengitari area itu seolah-olah sedang mencari seseorang. Hanya dalam beberapa hari, favorit yang ditinggalkan berubah menjadi semarak. Banyak keturunan-keturunan membangun kam untuk menjadi orang pertama yang memasuki dunia binatang. Sementara itu, Li Kie telah berjalan di sekitar area tersebut sambil menanamkan hukum bab kematiannya ke dalam tanah. Keruntuhan itu lebarnya 10 juta-juta, jadi Li Kie bersama Jian Wu Shuang dan Long Jingxian sepertinya sedang berlibur saat mereka melintasi daratan. Faktanya, setiap langkahnya dimaksudkan untuk menanamkan hukum kematian yang akan membentuk jaring yang tak terhindarkan. Akhirnya, dia menyelesaikan persiapannya dan memasuki lembah sempit menuju kuil yang ditinggalkan. Kuil ini sudah compang kemping dan tua dengan dinding yang runtuh. Meski demikian, pilar utama kuil ini tetap berdiri kokoh. Li Kie berjalan mengitari pilar-pilar ini dan memindahkannya. Ketika posisi diubah ke sudut tertentu, terdengar suara kelak. Dinding bagian depan Chan diretak. Sebuah tangga batu muncul, mengarah ke bawah ke dalam tanah, menuju kegelapan seolah-olah itu adalah pintu masuk ke neraka. Menarik, Long Jingxian melihat langkah-langkah ini dan dirinya yang ceria siap untuk turun. Namun, Li Kie menundanya kembali. Li Kie dengan lembut menenangkan dan berkata, Hati-hati, ini bukan tempat untuk dipusingkan. Dia menariknya lebih jauh dan memerintahkan, Ikuti di belakangku, tidak ada urusan yang lucu. Dengan itu, dia berjalan menuruni tangga batu. Keduanya dengan penuh perhatian mengikuti tepat di belakangnya menuruni tangga. Mereka menempuh jalan ini untuk waktu yang tidak diketahui sebelum akhirnya mencapai akhir. Di ujungnya terdapat ruang luas dengan banyak pilar batu yang mengjulang tinggi seolah-olah memikul beban bumi. Pilar-pilar ini berbeda dengan pilar-pilar di atasnya. Yang di sini diukir menjadi berbagai bentuk. Yang satu elang bertubuh manusia sementara yang lain berbadan ular berkepala manusia. Lebih tepat menyebut pilar-pilar ini sebagai patung. Begitu rombongan sampai, pilar-pilar tersebut menyala dan muncul sosok-sosok dari masing-masing pilar yang sesuai dengan ciri-ciri ukirannya. Setiap sosok seperti dewa iblis yang keluar dari batu. Semuanya juga penuh energi kematian. Manusia, kamu seharusnya tidak datang ke tempat ini. Sebuah suara yang dalam terdengar dari bawah mereka dan bergema di area tersebut. Menarik, aku ingin sekali bertarung. Long Jingxian segera menyekat tangannya dan bersiap untuk melawan sosok yang mengesankan itu. Likie segera menariknya kembali dan melirik sosok yang mendekati mereka. Dia bahkan tidak menambahkankan mata saat dia menyatakan, Enyahlah atau aku akan menggali seluruh tempat ini. Manusia, apa kamu tahu di mana ini? Ini adalah wilayah kekuasaan dewa kematian. Suara yang dalam masih terdengar di ruang ini. Jangan mencoba menganggap dirimu dewa. Likie dengan acu tak acu berkata, Kalian semua hanyalah sentimen yang tidak diungkapkan. Hari ini, saya di sini untuk meminjam mayat. Blokir jalanku dan aku akan menghancurkan tempat ini. Oleh. Karena itu, dia membuka pikirannya, menyebabkan lautan ingatannya bersinar. Hukum universal dari dalam saling terkait untuk segera membentuk suatu tatanan kuno. Perintah ini tercetak di ruang bawah dengan suara mendengung. Dengan ini, sepertinya telah meninggalkan bekas yang tidak bisa dihapus selamanya. Hah. Suara yang dalam itu meregut setelah melihat tatanan kuno ini. Namun, sosok itu perlahan mundur kembali ke pilarnya setelah jejak itu tertanam. Jian Wu Shuang terkejut setelah melihat ini. Meskipun angka-angka ini telah mati dan hanya sekedar sentimen, mereka benar-benar kuat, jauh lebih kuat daripada paragon berbudi luhur. Namun, bahkan sentimen kuat ini pun mundur seperti air pasang surut di hadapan tatanan kuno Li Kie. Hal ini cukup mengejutkan. Wow, Long Jingxian sangat bersemangat dan matanya bersinar saat dia berseru. Smelly Kie, gerakanmu ini terlalu mendominasi dan keren, ajari aku ya. Li Kie hanya tersenyum menanggapinya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diajarkan begitu saja. Di masa lalu, dia tetap tinggal di tempat ini setelah kehancuran alam binatang ilahi karena tidak memiliki terlalu banyak ikatan dengan alam binatang. Dia meninggalkan segel miliknya, sehingga dia memiliki kendali mutlak atas area ini. Itu adalah tugas yang sederhana jika dia ingin menghancurkan seluruh tempat. Kelompok tersebut melewati banyak pilar sebelum mencapai tempat lain di bawah kuil. Serangkaian kuburan besar tiba-tiba bermunculan dari tanah. Kuburan ini tidak memiliki batu nisan dan berukuran sangat besar seolah-olah mengubur raksasa. Apa ini? Jian Wu Shuang terkejut melihat kuburan raksasa ini. Long Jingxian memandang masing-masing dan dengan riang berseru, haha, ini adalah tempat yang bagus dengan barang-barang luar biasa di dalamnya. Meskipun keilahian mereka sekarang telah hilang, mereka tetaplah hal yang baik. Sebagai seseorang dengan nasib keabadian, dia memiliki keuntungan besar dalam hal ini dibandingkan dengan Jian Wu Shuang. Sekilas saja sudah cukup baginya untuk mendapatkan satu atau dua petunjuk dari kuburan ini. Ini adalah makam leluhur dari alam binatang ilahi. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Jian Wu Shuang terlonjak kaget dan berseru, apakah maksudmu tiga kaisar abadi dari alam binatang dikuburkan di sini? Tolong, Jian Wu Shuang, kamu masih menyebut dirimu keturunan kekaisaran. Apa menurutmu kaisar abadi akan mati di tempat ini? Long Jingxian memarahinya. Jian Wu Shuang memelototinya sebentar sebelum berkata dengan dingin, apa yang kamu tahu? Memikul kehendak surga tidak berarti bahwa kaisar abadi memiliki kehidupan abadi. Ini tidak ada hubungannya dengan kaisar abadi. Faktanya, mereka tidak memiliki hubungan dengan alam binatang ilahi. Li Qiye tersenyum dan menggelengkan kepalanya, apakah kalian berdua tahu asal mula sebenarnya dari alam binatang ilahi? Long Jingxian segera menjawab, saya tahu sedikit tentang ini. Legenda menyatakan bahwa alam binatang ilahi menyebut diri mereka sebagai keturunan binatang dewa. Mereka adalah tiran di zaman kuno dan pernah memerintah sembilan dunia. Sayangnya, setelah bencana besar, hanya satu cabang yang tersisa. Hanya orang bodoh sepertimu yang percaya omong kosong ini. Jian Wu Shuang mendengus dan berkata, jika alam binatang ilahi terdiri dari binatang dewa sejati, hem, garis keturunan lain seperti kerajaan alkimia tidak akan berarti apa-apa di hadapan mereka. Alam binatang sudah menyapu sembilan dunia. Lihat saja kembali saat mayat burung phoenix muncul di kerajaan. Itu adalah binatang dewa yang nyata, hanya mayatnya saja yang bisa membunuh dewa raja seperti anjing. Jika mereka yang berada di alam binatang adalah binatang dewa sejati, maka seberapa kuatkah mereka? Bah, aku paling suka legenda samar seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Long Jingxian segera membalas. Li Kie menghentikan ini, baiklah, kalian berdua, hentikan. Sebenarnya, alam binatang ilahi tidak ada hubungannya dengan binatang dewa. Namun, kita harus mengakui bahwa sebagai ras iblis, mereka memiliki dewa tertentu dari binatang dewa. Apa maksudmu? Long Jingxian bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Kie menjelaskan, nenek-nenek moyang dari alam ilahi binatang sangat beruntung. Secara kebetulan, mereka menemukan alam surga di langit. Di dalam, mereka bisa mendapatkan barang-barang bagus, dan yang lebih penting, sejumlah besar mayat dari binatang dewa. Mayat dari binatang dewa, Jian Wu Shuang terkejut meski berasal dari garis keturunan kejayaan. Mayat binatang-binatang ini sungguh luar biasa, itu adalah materi terhebat tidak peduli jamannya. Mayoritas menderita cacat tulang. Tulang-tulang ini telah kehilangan keilahiannya dan tidak berguna, namun mereka masih sangat beruntung. Waktu tidak dapat mengikis semua mayat dewa ini, beberapa dari mereka mempertahankan keilahian. Namun, bagian yang paling penting dan berharga adalah beberapa mayat ini masih memiliki sedikit sisa darah asli. Li Kie berbicara, darah sebenarnya dari binatang dewa. Long Jingxian terkejut, saya telah menggunakan setetes darah asli sebelumnya. Saya mendengar bahwa nenek moyang saya, Kaisar Abadi Yu Shou, hanya tertinggal satu tetes. Kamu sangat beruntung dia meninggalkan sesuatu yang begitu hebat untuk bentengmu. Kalau tidak, kamu tidak akan hidup saat ini. Li Kie dengan lembut menganggu. Seseorang dengan nasib abadi seharusnya tidak bisa hidup. Untungnya, benteng Bismaster memiliki bendaharaan yang menakutkan. Mereka menggunakan setetes darah asli, sesuatu yang tidak terbayangkan oleh orang lain untuk menyelamatkan Long Jingxian. Li Kie berkata, nenek-nenek moyang dari alam binatang menyediakan semua tulang ini dengan sisa keilahian dan darah asli. Mereka bahkan mencampurkan darah asli ke dalam darah berumur panjang mereka sendiri. Inilah sebabnya mereka mengumumkan kepada dunia bahwa mereka memiliki garis keturunan binatang dewa. Keturunan masa depan mereka juga mewarisi garis keturunan dewa ini. Tidak diragukan lagi, nenek moyang ini luar biasa karena mereka mampu mengubah garis keturunan mereka. Jian Wu Shuang bertanya, alam binatang ilahi dibangun di atas ruang yang ditemukan nenek moyang mereka. Li Kie mengangguk dengan lembut, ya, mereka mendirikan sekte dan tanah leluhur mereka di sini. Selain itu, mereka menguburkan mayat binatang dewa ini dan memuja mereka sebagai nenek moyang mereka. Oleh karena itu, lokasi ini kemudian disebut sebagai makam leluhur. Bah, hanya sekelompok orang yang berpura-pura. Long Jing Xian berbicara dengan nada meremehkan, ada apa dengan leluhur. Mereka hanya ingin meningkatkan nilai mereka sendiri. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka adalah keturunan binatang dewa hanya karena mereka menemukan sekumpulan mayat. Li Kie tersenyum dan berkata, tentu saja mereka akan melakukan hal seperti itu. Mereka ingin mengiklankan garis keturunan murni mereka. Kalau tidak, bagaimana mungkin iblis seperti suku basilis yang sebenarnya memiliki garis keturunan naga sejati bisa bergabung dengan mereka. Karena prestise mereka saat itu, banyak ras iblis yang kuat bergabung dengan mereka. Sekarang apa? Pandangan Long Jing Xian beralih ke makam besar di depan mereka, apakah kita akan menggali semua tulang dewa di sini? Jangan mengucapkan kasar. Li Kie meletakkan hidungnya dan berkata, kami di sini bukan untuk menggemburkan kuburan, kami di sini untuk memberikannya. Kamu ingin menggunakan tulang-tulang ini untuk menghadapi Ye Qing Cheng dan lembah ilahi. Jian Wu Shuang tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya setelah mendengar ini. Semua orang di dunia Stoney Medicine tahu tentang bagaimana Li Kie menggunakan mayat burung Phoenix untuk membunuh Dewa Raja. Ini adalah sesuatu yang mengejutkan seluruh dunia. Berhenti, Jian Wu Shuang, kata-katamu terlalu memuji musuh kita, itu hanya akan menurunkan moral kita. Long Jing Xian menatapnya dengan satu mata dan dengan bangga menyatakan, siapa sebenarnya Ye Qing Cheng? Mengapa harus melalui begitu banyak masalah? Hem, serahkan saja Ye Qing Cheng padaku, aku akan memukulnya sampai orang tuanya tidak mengenalinya lagi. Ye Qing Cheng tidak memiliki orang tua. Jian Wu Shuang juga kembali menatapnya dengan jijik dan berkata, dia datang dari batu. Long Jing Xian dengan angkuh menjawab, hem, tidak masalah, aku bersungguh-sungguh dengan apa yang aku katakan. Li Kie tersenyum tak berdaya mendengar argumen mereka dan berkata, gadis kecil itu benar tentang hal itu, Ye Qing Cheng tidak bisa memaksaku melakukan ini. Karena dunia binatang akan segera muncul, akan ada garis keturunan yang dibutakan oleh keserakahan. Pada saat itu, tanpa membantai sekelompok Dewa Raja dan God King, mereka akan mulai berpikir kalau aku mudah diintimidasi. Jian Wu Shuang segera mengerti bahwa dia tidak mengincar Ye Qing Cheng tetapi raksasa di balik layar. Membantai Dewa Raja dan Raja Dewa adalah hal yang mustahil bagi generasi muda. Namun, Jian Wu Shuang tahu betul bahwa jika para Dewa Buta datang ke acara ini, maka nasib mereka akan tersegel dan darah mereka akan menodai bumi. Li Kie memberi tahu keduanya, baiklah, berdiri saja di samping dan lihatlah. Saya akan memulainya. Hei, Smelly Kie, izinkan aku memiliki beberapa mayat dewa. Haha, akan lebih baik jika itu adalah mayat utuh. Long Jing Sian punya ide bagus dan dengan cepat mengikuti Li Kie. Apa yang menyenangkan tentang itu? Ini bukan sesuatu yang bisa dijadikan bahan lelucon. Li Kie dengan marah menekan hidungnya. Sudahlah, sungguh pelit. Long Jing Sian menarik lengannya lagi dan melemparkannya seperti anak manja. Itu hanya beberapa mayat. Kamu bahkan memberikan dewa mayat kepada Thailand yang sama sekali tidak menyukaimu. Mengapa kamu tidak memberiku beberapa mayat dewa untuk bersenang-senang? Coba pikirkan, betapa megahnya menunggangi naga emas. Mayat-mayat ini berbeda dari mayat dewa. Li Kie dengan lembut menenangkan dan berkata, meskipun mayat dewa juga sudah mati, ia diinkubasi oleh sekte Tombe Eskul selama jutaan tahun. Ditambah lagi, setelah pemurnian formasi eksorsisme, sekarang penuh dengan kekuatan suci yang tak ada habisnya. Jadi, meski sudah mati, ia kini terus hidup sebagai bentuk kehidupan lain. Dia berhenti sejenak untuk melihatnya, namun, mayat di sini tidak memiliki keilahian yang tersisa. Mereka hanyalah tulang dan kerangka. Jika saya ingin menjadikannya berguna, saya harus menghubungkan sumber utama mereka dengan sumber utama saya untuk memberi mereka kekuatan. Anda belum memiliki hukum ini sehingga akan lebih sulit bagi Anda untuk mengembangkannya daripada mencapai surga. Bukan berarti tidak mungkin. Long Jingxian menarik lengannya, jika kamu dapat menanamkan hukum ke dalam pikiran Thailand, itu berarti kamu dapat membagi kendali atas undet. Haha, aku sangat kuat hingga energi darahku seluas lautan. Selama Anda memegang kendali dan kemudian menanamkannya ke saya, saya pasti bisa mengendalikannya. Li Kie meliriknya dan menjawab, jika kamu ingin mengendalikan undet ini, maka kamu harus mengeluarkan sejumlah besar energi darah. Selain itu, Anda belum berlatih dalam hukum prestasi saya. Bahkan jika Anda memiliki kendali penuh, Anda tidak akan dapat menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya sehingga kekuatan yang dihasilkan dari makhluk-makhluk ini mungkin tidak melebihi kekuatan Anda. Terus, selama itu menyenangkan, tidak apa-apa, Long Jingxian tidak peduli sama sekali dan tersenyum genit, ditambah lagi, saya harus menjaga dari awal dengan menghancurkan fondasi dao saya sepenuhnya. Energi darahku yang sangat besar hanya diam di sana tanpa melakukan apapun, dan terlebih lagi, saya punya beberapa obat yang dapat mengisi kembali energiku. Li Kie bingung dengan gadis ini. Dia tidak peduli PDA apapun, selama itu menyenangkan, dia bahkan tidak keberatan memulai kembali memecahkannya. Dia terus mengganggunya, suamiku, suamiku yang baik, tolong katakan ya sekali saja. Beri aku naga emas atau burung Phoenix. Jian Wu Shuang menyorotinya dan dengan angkuh menyatakan, sangat tidak tahu malu. Long Jingxian kembali menatapnya dan menjawab, jangan cemburu. Sedih sekali kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk bersantai manja. Jian Wu Shuang mengabaikan dan mengabaikan gadis gila ini dengan memutar. Sementara itu, Long Jingxian menjadi semakin intim saat dia mendekati Li Kie sambil memutar pada Jian Wu Shuang dengan penuh kemenangan, suami yang baik, tolong katakan ya. Baiklah, aku akan mencobanya. Li Kie tidak bisa melakukan apa-apa saat gadis gila ini menempel padanya, dia akhirnya harus setuju. Ya, ini suamiku yang baik. Dia membuat pose kemenangan dan kemudian menatap Jian Wu Shuang dengan sombong untuk mendapatkan reaksi darinya. Gemuruh, Jian Wu Shuang yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul di hadapan banyak orang. Seluruh dunia pengobatan batu berguncang saat kemunculannya. Cahaya ilahi yang disebarkannya menjadi semakin bersinar seolah-olah ada pintu yang terbuka di langit. Setelah serangkaian ledakan yang menggelegar, dunia binatang akhirnya muncul. Ada pemandangan indah di langit, dengan bukit-bukit megah dan puncak raksasa melayang di udara. Di luarnya terdapat pavilion-pavilion kuno yang berdempetan di samping banyak kuil dan kota misterius. Pemandangan di langit ini tampak seperti Fata Morgana namun sangat nyata. Seolah-olah sebuah bintang besar di langit sedang memasuki cakrawala dunia pengobatan batu dan mereka akan segera bertemu. Dunia binatang Bian, seorang leluhur menjadi diliputi emosi oleh pemandangan di langit ini. Dia berpapasan, Saya belum pernah melihat pemandangan ini sejak kehancuran alam binatang ilahi. Saya tidak berpikir saya akan hidup untuk melihatnya lagi. Semua orang di seluruh dunia melihat pemandangan megah ini dan mengetahui apa yang terjadi Bian Biswar telah tiba. Dalam sekejap, seluruh dunia menjadi gempar. Meskipun berita tentang kemunculannya telah muncul beberapa hari sebelumnya, banyak yang tetap skeptis karena ketidakhadirannya sejak kehancuran alam binatang. Sulit untuk meyakinkan orang lain. Namun, pemandangan indah di langit yang disaksikan oleh seluruh penggarap membuat mereka gelisah. Dunia tiba-tiba menjadi gila ketika orang-orang mencari pintu masuk. Kerumunan orang yang sudah berada di reruntuhan mendapat keuntungan besar. Ketika orang lain berjalan ke sini, orang-orang yang hadir sibuk mencari pintu masuk yang sebenarnya. Cepat, kita harus menemukannya sebelum perjanjian berlaku. Kalau tidak, kita tidak akan punya kesempatan untuk masuk. Seorang master sekte meneriaki seribu muridnya. Banyak petani dengan gila-gilaan mencari pintu masuk. Beberapa bahkan menggali jauh ke dalam tanah sementara yang lain mencari di setiap celah di tanah ini. Reruntuhan terpencil ini tiba-tiba menjadi sangat hidup. Para penggarap yang hadir dengan panik mencari pintu masuk, tidak melewatkan satu sudut pun dari tanah ini. Ledakan. Di hari yang sama, seberkas cahaya terbang melintasi langit. Orang yang beruntung akhirnya menemukan pintu masuknya. Saat pintu dibuka, sinar cahaya ini membubung ke langit. Seseorang menemukan pintu masuknya. Banyak orang yang menerjang ke arah sumbernya setelah melihat pemandangan ini. Semua orang ingin memasuki dunia binatang sebelum perjanjian Bian berlaku kembali. Orang pertama yang menemukan pintu masuk sebenarnya adalah Raja Muda Celestial Arai. Apalagi dia sudah melakukan barikade di kawasan itu. Ada beberapa alasan kesuksesannya. Selain keunggulannya dalam jumlah dari sekte tersebut, dia dinasehati oleh Ye King Cheng yang memberikan sebuah item. Oleh karena itu, dia menemukan pintu masuknya sebelum orang lain. Dia segera membentuk formasi benteng tertinggi untuk memblokir pintu masuk. Dalam sekejap, pintu masuknya penuh dengan istana dan kota labirin. Sekolah Celestial Arai terkenal dengan formasinya, mereka dianggap orang nomor satu dalam hal ini. Formasi mereka berasal dari Kaisar Abadi Zenji, jadi peringkat mereka bukan hanya untuk pertunjukan. Raja Muda itu mahir dalam formasi sejak lahir. Formasi segel yang diukirnya sangat berharga dan diinginkan oleh banyak orang di dunia pengobatan batu. Dengan ajaran dari Sekolah Arai Surgawi, dia bisa membentuk susunan besar hanya dengan satu pohon atau batu. Pada usia 10 tahun, dia secara pribadi dapat membentuk formasi yang dapat mempengaruhi Raja Surgawi. Dari sini, bisa dibayangkan betapa menakjubkannya dia. Kerumunan yang panik sudah terlambat. Raja Muda, bersama dengan banyak ahli dari sekolahnya, menjaga situs tersebut. Karena labirin kota di bawah kendali master formasi, orang luar tidak dapat menemukan pintu masuk yang tersembunyi. Terlebih lagi, para pendatang baru harus mengalahkan sekolah dan membubarkan formasi. Kalau tidak, tidak ada yang bisa masuk. Bien Bisworth adalah hadiah dari surga yang tinggi untuk dinikmati semua orang. Nenek Moyang kekuatan besar tidak senang melihat barikade itu dan meninggikan suaranya, atas dasar apa menurut Sekolah Arai Surgawimu, memonopoli dunia binatang dapat diterima. Semua orang telah salah memahami kami. Raja Muda itu perlahan menjawab, dunia binatang memang untuk disebarkan kepada dunia. Namun, untuk menghindari pertumpahan darah dari orang-orang yang bersaing memperebutkan harta, saudara kedua saya yang baik hati bersedia mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah ini bersama dengan negara-negara besar lainnya untuk memulihkan perjanjian bian. Tidak seorang pun diizinkan masuk sampai perjanjian selesai. Saudara laki-laki keduanya adalah Ye King Cheng. Ye King Cheng, Kaisar Singa berkepala sembilan, dan Raja Muda Arai Surgawi adalah saudara yang bersumpah sedarah. Kaisar Singa adalah yang tertua sedangkan Raja adalah yang termuda. Apalagi saat upacara sumpah, Pangeran Gagak Emas juga ingin menjadi saudara-saudarah dengan yang ketiganya. Namun, Miao Chan, yang diam-diam bertanggung jawab atas jurang tersebut, sangat menentang hal ini. Pada akhirnya, Sang Pangeran tidak berpartisipasi dalam upacara tersebut, tetapi dia dan Ye King Cheng masih saling memanggil saudara. Pangeran sangat tidak puas dengan Miao Chan mengenai masalah ini. Harus dikatakan bahwa Ye King Cheng memiliki pesona yang menakutkannya. Bahkan keturunan-keturunan seperti Raja Muda pun siap bekerja keras untuknya. Hmm, kembalikan perjanjian Bian. Seorang Master Sekte yang tidak senang dengan dingin menyatakan, apakah terserah kalian semua untuk memutuskan masalah besar ini? Ada banyak ahli dari kekuatan besar di sini, dan mereka semua ingin masuk ke dalam. Mereka tentu saja tidak puas dengan tindakan Sekolah Arai Surgawi. Semua orang di sini dipersilakan untuk bekerja sama dengan kami untuk memulihkan perjanjian tersebut. Raja Muda itu dengan tegas menjadi dan menyatakan, tetapi sebelum itu, jangan salahkan kami karena tidak bermaksud sopan kepada siapapun yang mencoba masuk. Sikap keras kepala ini menyebabkan banyak orang menjadi marah. Namun tidak ada satupun dari mereka yang ingin membalas dengan kekerasan. Sekolah tersebut dapat dianggap sebagai garis keturunan-keturunan. Meskipun tidak didirikan secara pribadi oleh Kaisar Abadi Zenji, itu berasal dari salah satu muridnya. Selain itu, Kaisar juga pernah tinggal di sekolah tersebut selama jangka waktu tertentu, sehingga sekolah tersebut memiliki kekuatan garis keturunan-kekuasaan. Dapat dipahami bahwa negara-negara besar tidak ingin menentang garis keturunan kekuasaan seperti ini. Menakjubkan, beberapa karakter tingkat leluhur tidak ingin menunjukkan diri mereka. Mereka hanya menonton di balik layar dan perlahan damai, ambisi Ye King Cheng sangat besar. Dia sebenarnya ingin Tuan menjadi rumah perjanjian Bian dan menjadi alam ilahi binatang yang kedua. Di masa lalu, perjanjian ini dipimpin oleh dunia binatang dan keturunan-keturunan seperti Kerajaan Alkimia dan Klan Jianlong. Tapi sekarang, dua orang lainnya terjebak dalam rekayasa sehingga ambisi besar Ye King Cheng menjadi jelas untuk dilihat semua orang. Tidak ada yang meragukan kemampuannya. Perkemahannya penuh dengan ahli dan bakat. Selain itu, dia memiliki hubungan baik dengan beberapa keturunan-keturunan seperti Sekolah Arai Surgawi dan Jurang Heavenhof. Jika dia menjadi tuan rumah, maka garis keturunan kekuasaan ini kemungkinan besar akan memihaknya. Seorang raja kerajaan dengan dingin bertanya, apakah menurut Anda Sekolah Arai Surgawi Anda dapat menguasai seluruh dunia sendirian? Anda pikir Anda bisa berbicara atas nama dunia? Suara yang terdengar saat ini. Cahaya keemasan seluas lautan muncul dengan datangnya sesosok tubuh. Pemuda ini tegap dan memiliki pancaran sinar keemasan seolah-olah ada matahari di belakangnya. Dia mirip dengan putra dewa matahari dengan aura yang menindas. Pangeran gagak emas. Banyak orang bersandar setelah melihat kedatangan baru ini. Beberapa bahkan mundur beberapa langkah dengan rasa takut. Tatapan tajam sang pangeran menyapu kerumunan sebelum dia dengan tidak berperasaan menyatakan, upaya saudara Ye untuk memulihkan perjanjian Bian adalah benar dan saya akan membantu. Siapapun yang tidak yakin, keluarlah. Kata-kata ancamannya sangat kuat. Dia membuatnya terdengar seolah-olah bukan hanya dia sendiri, bahkan jurang di belakangnya akan mendukung upaya Ye King Cheng untuk mengambil alih. Mereka yang tidak bahagia tidak dapat melakukan apa-apa saat ini. Heaven of Raffin, Stony Age Kingdom, dan Celestial Array School semuanya merupakan garis keturunan-keturunan. Jurang itu juga memiliki dua kaisar. Tanpa kerajaan alkimia, klan Jianlong, atau Benteng Beastmaster, tidak ada sekte lain yang bisa menyentuh Trinitas ini. Setiap orang yang berpikiran sehat memahami bahwa perjanjian itu hanyalah alasan Raja Muda dan Ye King Cheng. Mereka hanya ingin memonopoli dunia binatang. Setelah perjanjian diresmikan, sekte lain dilarang masuk. Namun saat ini, siapa yang mampu menggoyahkan aliansi ini? Akankah dunia binatang menjadi milik mereka dengan mudah? Ye King Cheng cukup ambisius. Seorang leluhur di balik layar berbicara, jika raksasa itu tidak keluar, maka Ye King Cheng akan dengan mudah mempertahankan kursinya di atas tahta generasi ini dan melakukan apa yang dia mau. Langkah darinya ini bisa dibilang cukup berisiko. Dia tidak hanya ingin memperkuat dan memonopoli dunia binatang, tapi dia juga ingin menguji kerajaan alkimia dan klan Jianlong. Jika garis keturunan leluhur ini masih belum muncul bahkan dengan munculnya dunia binatang, itu berarti mereka pasti tidak akan muncul di generasi ini. Dari sini, jalan masa depan untuk menjadi kaisar abadi akan jauh lebih mudah. Siapa yang bisa menghentikan naik tahta tanpa tiga raksasa besar menghalanginya? Siapa yang bisa menghentikan rencana untuk menguasai dunia pengobatan batu? Begitu sekte-sekte dunia pengobatan batu bersedia bergabung dengan panjinya, dia akan menuju ke delapan dunia lainnya dan menantang banyak sekali dunia. Dia ingin menjadi kaisar abadi di atas sembilan dunia. Seorang leluhur yang memikirkan hal ini gemetar di dalam. Meskipun kejadian di sekitar kemunculan dunia binatang merupakan upayanya untuk menguji keadaan, ambisinya terwujud dengan jelas. Seluruh pemandangan kini sunyi, tidak ada seorang pun yang mau melawan Raja Muda atau Pangeran. Meski merasa geram di dalam hati, tidak ada yang mau menghalangi jurang tersebut. Sang Pangeran merayakannya dengan momentum yang menindas. Dia memperhatikan seorang wanita dan bertanya, Anda pasti Raja Kerajaan Bambu Raksasa, yang mulia Ziyan, benarkah? Setelah mendengar ini, banyak orang memandang ke arah seorang wanita yang berdiri di kejauhan. Mereka melihat bahwa dia anggun dan mulia dan memiliki aura ungu yang berputar-putar seperti Raja Surgawi. Meskipun dia berdiri sendirian di sana, tidak ada yang berani mengabaikan pancaran keberadaannya. Wanita ini memang nyonya Ziyan. Setelah turun dari tahta dan mengurus semuanya, dia meninggalkan Bambu Raksasa dan pergi ke alam binatang untuk bertemu dengan Likie. Ketika sekolah menemukan pintu masuk, Sang Nyonya dengan cepat mendekat, mengira bahwa Tuan Mudanya lah yang dipancarkan karena cahaya ilahi yang membumbung tinggi. Dia tidak menyangka rombongan akan melihat Raja Muda di sini. Nyonya Ziyan dengan tenang menjawab pertanyaan Pangeran gagak emas, Saya memang Ziyan. Namun, aku bukan lagi Raja dari Negeri Bambu Raksasa, seseorang yang lebih mampu dariku telah menggantikanku. Pangeran tidak mempedulikan masalah ini. Dia menatap nyonya itu dan menurunkan nada suaranya, Saya mendengar bahwa Anda telah bersama Likie. Di mana dia sekarang? Semua mata tertuju padanya saat ini. Semua orang tahu bahwa dia bersama dengan Likie, dan bahwa Likie telah membunuh Tetua Heaven Hoof. Tidak aneh jika Sang Pangeran dipasang untuk membalas dendam. Nyonya itu dengan lembut menenangkan sebagai jawaban, Maaf, tidak ada komentar. Meskipun dia tidak tahu di mana Tuan Mudanya berada, dia tidak akan memberi tahu siapapun meskipun dia tahu. Pangeran menyorotnya dengan tatapan yang tajam dan menindas. Dia menekankan, Nyonya Ziyan, saya punya banyak cara untuk membuat orang berbicara. Nyonya itu tidak peduli saat dia berkata, Jika Yang Mulia Gagak Emas ingin menggunakan kekerasan, maka saya akan menghibur Anda. Setelah mengikuti Likie untuk waktu yang lama, dia dipengaruhi oleh sikapnya yang sombong. Nyonya Ziyan, Anda harus mempertimbangkan kembali keputusan Anda. Mata Sang Pangeran sangat dingin. Meskipun dia adalah putra dewa matahari dengan aura yang memancarkan, matanya yang dingin mampu menembus baja dingin, langsung ke dalam hati orang lain. Dia berkata, Menyerahkan hidupmu demi Likie yang menyiksa ini tidaklah sepadan. Jika kamu mengungkapkan di mana dia bersembunyi, jurang kami akan menyambut teman sepertimu. Penonton menahan nafas untuk mengantisipasi. Pangeran itu terkenal tetapi Nyonya-nya juga seorang Raja Iblis yang hebat, seseorang yang belum tentu lebih lemah dibandingkan mereka yang berada di puncak generasi muda. Tanpa mempertimbangkan jurang, ada banyak Raja Surgawi dari generasi sebelumnya yang bisa bertarung melawan Sang Pangeran. Pah, pah, pah. Namun, sebelum Nyonya itu menjawab, seseorang dapat mendengar seseorang dengan melonjak ke tanah. Segera setelah itu, kata-kata arogan terdengar, suku gagak emas bukanlah sesuatu yang istimewa, bukankah mereka hanya sekelompok ayam? Begitu pula dengan Heaven Hoof Raffin, mereka hanyalah sekelompok orang malang yang mengambil keuntungan dari situasi ini. Jika bukan karena mereka memungut sampah dari alam binatang ilahi, tidak akan ada jurang hari ini. Jadi, keturunan pemulung berani datang ke sini dan berpikir kekuasaan. Apakah benar-benar tidak ada bakat di dunia pengobatan batu? Perhatikan saat saya menjagamu sehingga dunia akan mengetahui bahwa saya adalah talenta terhebat di generasi muda. Suara yang muncul entah dari mana ini tidak hanya arogan tetapi juga sangat egois. Banyak orang yang tercengang setelah mendengar sikap tidak tahu malu seperti itu. Mereka menoleh dan memperhatikan bahwa satu, bukan, dua setan sedang mendekat. Yang di depan adalah seorang pemuda berkepala ayam sementara yang lainnya adalah kura-kura besar, mengikuti tepat di belakangnya. Dibandingkan dengan ayam yang angkuh, kura-kura tua itu sangat tegang dan ketakutan. Siapa lagi orang kedua ini selain basilis bermata empat dan kura-kura tua? Banyak penggarap yang menganggap sikap angkuh basilis itu cukup lucu. Hanya beberapa orang tua yang mengenali basilis bermata empat dan berseru, suku basilis. Pangeran gagak emas datang ke kedamaian ini dalam suasana hati yang sangat buruk. Dia sedang mencari Likie, tapi sebelum melihatnya sekilas, basilis ini memprovokasi dia di depan banyak orang, ini sangat membuatnya kesal. Oleh karena itu, matanya berubah menjadi tajam dan memancarkan niat membunuh. Dia menyoroti basilis, bodoh, aku akan menjagamu hari ini. Seperti kata pepatah, kalahkan anjingnya dulu, baru menyampaikan dengan harapan nanti. Bah, kamulah anjingnya, bukan, seluruh keluargamu adalah anjing. Tidak, salah lagi keluargamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai anjing pemburu. Lihatlah bayanganmu di wadah air kencing, ekosistem ras ayammu layak menjadi anjing setia tuan kita. Mulut basilis itu benar-benar kejam. Binatang kecil, terimalah kematianmu. Pangeran yang marah itu merentangkan jari-jarinya saat jari-jari itu runtuh seperti lima gunung raksasa. Pukulan keras terus menerus meledak saat kekuatan serangannya yang sangat besar dan kejam mendekati kedua iblis itu. Sang pangeran layak mendapatkan popularitasnya. Meskipun dia tidak sehebat kakak seniornya Miaocan, kemampuannya sangat nyata. Sangat sedikit anak muda yang bisa melawannya. Berdengung, keempat mata basilis menyapu kelima rahangnya dengan cahaya yang menyilaukan. Suara aneh terdengar setelah memulainya menyapu serangan itu. Bahkan ruang angkasa itu sendiri pun membatu. Namun, jari kelima sang pangeran seperti lima matahari. Sinar matahari yang halus sangat langsung menghancurkan teknik mata. Dengan peluncuran ledakan, lapisan batu hancur oleh jari. Basilis juga menjadi marah. Matanya menjadi lebih bersinar saat mengeluarkan sinar yang tampaknya telah bermanifestasi menjadi bentuk nyata, memberikan sifat membatu yang lebih kuat. Hey, ayo bantu. Basilis meneriaki kura-kura tua itu sambil melawan sang pangeran. Kaki kura-kura tua itu sudah melemah setelah melihat sang pangeran. Namun, dia tidak bisa kembali lagi, dia tidak punya pilihan selain terus maju. Tubuhnya menarik diri ke dalam cangkangnya saat ia melayang ke arah sang pangeran seperti roda raksasa. Cangkang ini sangat keras dan bahkan bisa meruntuhkan gunung jika terkena benturan. Sayangnya, bayangan budidaya antara keduanya terlalu besar. Sebelum serangannya mendarat, tangan sang pangeran telah menangkapnya. Selamatkan aku, kura-kura tua itu berteriak ketika jiwa meninggalkan tubuhnya karena ketakutan setelah ditangkap oleh sang pangeran. Dia adalah orang yang pemalu dan lebih takut mati dibandingkan orang lain. Sang pangeran bertujuan untuk menghancurkan kura-kura tua itu, tetapi pada saat ini, sehelai daun bambu berkibar dengan lembut dengan spiritualitas transcendent yang tak terkatakan. Daun bambu yang satu ini disapu lembut, sehingga membuat sang pangeran takjub. Tepat pada detik ini, dia meninggalkan ide untuk menghancurkan kura-kura tersebut dan segera meninggalkan area yang ditempati oleh daun tersebut. Harus dikatakan bahwa kecepatannya sungguh luar biasa. Kura-kura itu jatuh ke tanah, lolos dari nasib buruk. Dia tiba-tiba bulu ketika dia bersembunyi di balik basilis. Semua orang memperhatikan bahwa Nyonya Ziyan lah yang menyelamatkan kura-kura tua itu. Dia saat ini memegang dahan bambu di tangannya. Itu tidak tebal dan tampak tua dan keras. Ada beberapa daun di dahan yang memiliki warna hijau luar biasa, itu jelas penuh dengan kehidupan. Jangan meremehkan cabang ini. Wali ilahi memberi Nyonya cabang ini sebelum dia meninggalkan negara itu. Cabang kecil ini membawa kekuatan bambu raksasa. Karena dia sudah memiliki energi ungu yang mengalir di sekelilingnya, dia tampil lebih cantik dengan cabang ini di tangannya, memberikan pesona yang tak terlukiskan. Yah, sang pangeran menatap ketiganya dan memamerkan, kalian bertiga datang pada waktu yang sama sehingga aku bisa mengurus ini sekaligus, jangan sampai aku membuang waktu mengejar kalian masing-masing. Kamu pikir kamu siapa? Bukan urusanmu untuk mengurus orang-orang yang ada di pihakku. Sebuah suara riang muncul, respon acuh-ta'acuh tersebut langsung menarik perhatian semua orang. Mereka segera melihat tiga orang datang perlahan, satu pria dan dua wanita. Kedua wanita itu sama-sama menenangkan kerajaan, salah satu dari mereka bahkan sedang menunggangi binatang dewa. Li Kie dengan santai tiba bersama Jian Wushuang dan Long Jingxian sebagai perusahaannya. Wanita cantik seperti mereka akan menjadi pusat perhatian kemanapun mereka pergi. Long Jingxian lebih menonjol karena dia mengendarai binatang dewa. Binatang suci ini memiliki satu kaki dengan tubuh lembu yang dikelilingi oleh kilatan petir yang tampaknya mampu menghancurkan apapun. Itu memancarkan aura menakutkan yang menyebabkan orang gemetar. Tuanku, ini adalah binatang suci Kiu. Mata basilis berbinar sambil mengeluarkan air liur. Namun, saat dia melihat lebih dekat dengan keempat matanya, dia membekukan, tunggu sebentar, binatang dewa sejati tidak seperti itu. Binatang buas yang membawa Long Jingxian secara alami bukanlah Kiu yang hidup, itu hanya mayat. Li Kie menggunakan hukum kematian untuk menggalinya. Mayat ini telah kehilangan keilahiannya. Itu tidak akan memiliki kekuatan apapun tanpa bab yang memasukkan energi kematian ke dalamnya. Long Jingxian terus mengganggu Li Kie untuk mencetak babnya pada mayat ini dan lautan kenangannya. Dia mampu menggunakan energi darahnya yang kuat untuk mengendalikan mayat ini. Pada saat yang sama, dia menggunakan hukum kaisar untuk membongkar mayat ini. Dari situ, ia tampak seperti Kiu yang hidup, perkasa dan menakutkan. Meskipun binatang ini sangat kuat, ia membutuhkan energi darah Long Jingxian untuk pemeliharaannya. Namun, sepertinya dia tidak peduli. Faktor kesenangan mengambil alih pertimbangan lainnya. Beberapa penonton gemetar dan berkemah setelah melihat ini, apakah ini benar-benar binatang dewa, Kiu? Sang pangeran juga tertarik dengan hal ini. Namun, matanya tidak tertuju pada Long Jingxian dan Kiu-nya, mereka terpusat pada Jianwu Shuang. Pangeran pembunuh dan dingin itu tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Dia dengan rakus menatap setiap detailnya. Di matanya, dia yang sombong seperti burung Phoenix adalah yang paling cantik. Dia tidak akan bosan menatapnya bahkan setelah melihat. Di masa lalu, dia bahkan tidak keberatan tinggal di alam alkimia untuk waktu yang lama setelah melihatnya. Dia telah melihat keindahan yang tak terhitung banyaknya dari wilayah selatan dan bahkan seluruh alam binatang. Banyak putri dan orang suci yang ingin menikah. Dengannya dengan harapan menjadi nyonya jurang. Di saat yang sama, Mia Ochan, yang setia padanya, juga sangat cantik. Meskipun dia tidak cantik Long Jingxian, dia masih bisa merendahkan kerajaan. Namun, dia tidak memberikan waktunya atau bahkan menanggapi gadis-gadis itu, termasuk kakak perempuannya yang telah bekerja keras untuknya. Dia lebih menyukai Jian Wu Shuang yang tidak peduli sama sekali. Meski tidak mendapat balasan, rasa sukanya tetap kuat. Dia bahkan menggali keklanjian hanya untuk melihat Jian Wu Shuang lagi tetapi ditangkap oleh leluhurnya. Akhirnya, jurang itu harus dilewati agar dia bisa kembali. Wu Shuang, jadi kamu juga ada di sini. Sang pangeran sepertinya telah melupakan segala sesuatu di sekitarnya dan tersenyum setelah melihatnya. Kamu dan aku bisa memasuki dunia binatang bersama-sama. Mungkin kita bahkan bisa mendapatkan kekayaan terbesar di kota Bian. Jian Wu Shuang mengeluarkan cinta mencengkeram kesebelah tangan ini dengan tajam. Dia sangat kesal dengan kelakuan penguntit sang pangeran. Oh, bukankah ini burung api kecil dari Heaven Hoof Raffin? Ku dengar setelah menjadi keturunan utama, kamu langsung pergi kemana-mana untuk mencari perempuan. Long Jingxian tersenyum setelah menegaskan dirinya sendiri, senyumnya yang lucu begitu tiada taraf hingga bisa membuat orang tenggelam dalam ekstasi. Pangeran mengalihkan perhatian dari Jian Wu Shuang dan pura-pura tidak mendengar Long Jingxian. Dia memandang Li Kie dan berbicara, jadi, kamu adalah Li Kie. Sang pangeran tidak berusaha menyembunyikan rasa permusuhan dan penderitaannya sama sekali. Kebenciannya terhadap Li Kie tidak hanya berasal dari murid-muridnya yang meninggal di jurang, ia juga menganggap Li Kie sebagai saingannya dalam cinta. Jian Wu Shuang selalu menjadi penyendiri dan tidak pernah memberi waktu kepada siapapun. Sang pangeran menganggap ini sebagai ciri khasnya, arogan dan agresif terhadap siapapun dan semua orang. Oleh karena itu, dia masih berpikir bahwa dia memiliki peluang untuk memenangkan hatinya. Tapi sekarang, Li Kie ini muncul entah dari mana dan diikuti oleh Jian Wu Shuang. Bagaimana mungkin sang pangeran tidak menjadi gila karena cemburu? Jadi bagaimana jika aku, Li Kie menatap dengan satu mata dan segera memahami masalahnya, tidak perlu observasi lebih lanjut. Matanya tertuju pada formasi sekolah susunan yang menghalangi pintu masuk dunia binatang. Saya ingin menantang Anda dalam duel hidup dan mati. Sang pangeran menjadi marah setelah menunjukkan sikap tidak hormat ini. Matanya menunjukkan kemarahannya yang membara serta niat membunuh. Sementara Li Kie terlalu malas untuk melihatnya lagi, sang pangeran mendekat untuk memilih. Api yang sangat halus berkobar, menyebabkan tanah terbakar abis. Api tirani seperti itu membuat semua orang mundur dari sang pangeran, tidak ada yang mau terjebak dalam baku tembak. Li Kie, apakah kamu berani menerima tantanganku atau tidak? Sang pangeran dengan dingin berkata, tidak ada kekuatan luar, tidak ada senjata pemerintahan, hanya tangan kosong kita. Ya atau tidak? Setelah mendengar ini, para ahli di perjanjian merasa bahwa sang pangeran pasti sangat yakin dengan kekuatan fisiknya. Namun, hal ini sama sekali tidak aneh karena kehebatan suku gagak emas telah terdokumentasi dengan baik di dunia pengobatan batu. Selain itu, mereka juga bisa bergerak dengan kecepatan yang dikurangi. Li Kie meluangkan waktu untuk melihat ke arah sang pangeran sebelum menjawab dengan datar. Sejujurnya, tanpa senjata pemukulan, seseorang dengan level sepertimu tidak layak untuk menantangku, jadi aku terlalu malas untuk menerima. Anda, pangeran selalu menganggap dirinya lebih unggul dari orang lain. Ini adalah harga dirinya, dan di antara generasi muda, satu-satunya yang dia. Hormati adalah Ye King Cheng. Dia tidak bisa menahan penghinaan yang datang dari Li Kie ini. Sang pangeran menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan amarahnya dan kemudian menatap Li Kie sambil berkata, Li Kie, jangan bermegah di sini. Saya tahu Anda memiliki metode yang luar biasa, tetapi apakah Anda berani bertarung dengan kekuatan Anda sendiri? Hanya kamu dan aku dengan tangan kosong. Kemenangan akan ditentukan oleh kemampuan kita yang sebenarnya. Jika kamu mengalahkanku, perseteruanmu dengan jurang akan berakhir. Jika kamu kalah, aku akan memenggal kepalamu. Faktanya, sang pangeran memandang rendah Li Kie. Meskipun pertarungan Li Kie dengan kerajaan alkimia memberi hadiah besar, sang pangeran berpikir bahwa Li Kie hanya menggunakan seni jahat untuk mengendalikan mayat hidup. Ini adalah jalan yang salah dan tidak terhormat. Menurut pendapatnya, budidaya Li Kie sendiri tidak layak untuk disebutkan. Sementara itu, penonton diam-diam gembira melihat sang pangeran ingin melawan Li Kie. Dia berada di pihak Ye King Cheng, jadi jika terjadi pertempuran, mungkin mereka bisa memanfaatkan kekacauan itu dan memasuki dunia binatang. Kemampuan nyata, Li Kie dengan santai tersenyum dan berkata, karena kamu merasa sangat optimis, aku akan mengatakan sesuatu yang lebih megah namun benar, levelmu tidak layak untuk menggunakan kemampuanku sendiri. Dengan itu, dia dengan lembut menggantikan lengan bajunya dan memerintahkan, jaga dia untukku. Oke, Long Jing Xian menjadi bersemangat dan dengan penuh semangat berteriak, biarkan aku merawatnya. Tidak, Wu Shuang akan melakukannya. Li Kie tidak repot-repot melihat ke arah sang pangeran saat dia berbicara, suku gagak emas terkenal karena kecepatannya, jadi biarlah ini menjadi ujian bagi ketangkasan Jian Wu Shuang dalam pertempuran. Meskipun Long Jing Xian tidak senang dengan hal ini, dia hanya berbisik pelan, baik, pelit sekali. Oh ya, tidak ada yang mengalahkan ayam. Li Kie, pangeran yang marah itu berteriak, jangan meringkuk dan bersembunyi di balik wanita. Namun, Li Kie mengabaikannya. Jian Wu Shuang melangkah keluar dan mengeluarkan busur sejati sembilan kata miliknya. Dia menyoroti sang pangeran dan menyatakan, Ayo, tunjukkan kecepatan suku gagak emasmu. Dia sudah bosan dengan sang pangeran sejak awal karena sifatnya yang melekat dan sudah lama ingin membawanya keluar. Jika bukan karena klan Jian tidak ingin membuat musuh keluar dari jurang, dia pasti bertujuan untuk membunuh kembali ketika dia menyebabkan masalah di klan Jian. Pangeran menjadi merah saat ini. Dia sedang menunggangi seekor harimau dan tidak bisa turun. Li Kie, di sisi lain, melangkah ke kota kuno yang diciptakan oleh Celestial Array School. Dia melirik ke arah Raja Muda itu dan berkata, Hapus formasi ini, Sekolah Array Surga Wimu tidak memenuhi syarat untuk terlibat dalam Jian Biswar. Hal ini membuat Raja Muda dan para tetua dari sekte saling melirik. Mereka adalah garis keturunan kerajaan, tapi sekarang junior seperti Li Kie memandang rendah mereka seolah-olah mereka bukan siapa-siapa. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Dan kamu pikir kamu memenuhi syarat? Raja Muda itu membalas sambil membaur. Li Kie mengangguk dan berkata, Kamu benar tentang hal itu. Saya satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk menangani dunia binatang. Tampilan pintu masuknya tergantung suasana hatiku. Nada yang besar sekali. Seorang tetua Celestial Array mencibir, Saya rasa Anda tidak cukup mampu untuk memonopoli dunia binatang. Itu milik semua orang di dunia. Raja Muda itu dengan dingin menambahkan, Benar, ini milik semua orang di dunia, dan bukan terserah Anda untuk memutuskan siapa yang boleh masuk. Terserah Perjanjian Bian Perjanjian Bian Li Kie tidak bisa menahan. Senyumnya setelah mendengar ini, dia tahu perjanjian itu lebih baik dari siapapun. Kakak Keduaku ingin bekerja sama dengan sekte-sekte di dunia untuk memulihkan perjanjian. Raja Muda tersenyum bangga sebelum melanjutkan, setelah mempertimbangkan kembali klausul dalam perjanjian, mereka yang berhak untuk ikut serta akan terserah pada perjanjian. Bagi Anda, Li Kie, kami akan melihat apakah sekte mengizinkan Anda melakukannya. Apapun kesempatannya, Raja Muda selalu menganggap saudara angkatnya, Ye King Cheng, sebagai kebanggaannya. Dia percaya bahwa Ye King Cheng pasti akan menjadi kaisar abadi di masa depan. Betapa mulianya menjadi saudara angkat dengan seorang kaisar. Banyak master sekte di sini mendengar tanggapan ini. Sekte mereka tidak berniat melakukan hal itu. Perjanjian ini hanyalah mainan kecil di tangan Ye King Cheng. Perjanjian ini, di mata saya, tidak ada bedanya dengan kotoran anjing. Li Kie terlalu malas untuk berdebat dan mengakhiri pembicaraan dengan mengatakan, jika kamu tidak menghapus formasi tersebut, maka aku akan memperpanjangmu sampai ke akar-akarmu. Denganmu sendirian, Raja Muda itu mencibir dan dengan percaya diri menyatakan, meskipun keganasanmu terkenal, jangan pernah bermimpi untuk menghancurkan formasi sekolahku. Bahkan mereka yang tidak senang dengan sekolah tersebut harus mengakui bahwa kata-kata arogan Raja Muda itu bukannya tanpa sebab. Formasi sekolah ini adalah yang nomor satu di zaman sekarang, dan tidak ada sekte lain di dunia pengobatan batu yang bisa menandingi mereka dalam hal ini. Terlebih lagi, formasi besar di depan ini ditetapkan oleh Raja Muda dan master formasi sekolah lainnya. Bahkan seorang teladan akan kesulitan memecahkannya dengan kekuatan kasar. Likie melirik ke arah formasi sejenak sebelum tersenyum, level formasi ini terlalu rendah, tidak layak bagiku untuk mengambil tindakan secara pribadi. Kesombongan seperti itu membuat Raja Muda dan para ahli dari sekolah gemetar karena marah. Formasi yang mereka dirikan merupakan puncak dari usaha besar mereka. Banyak orang di sini juga tercengang, mereka merasa kegilaan Likie tidak ada batasnya. Meskipun mereka tahu bahwa Likie sangat ganas, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melampaui sekolah dalam hal formasi. Bagus, Likie, tidak ada yang lebih baik daripada melihatmu begitu percaya diri. Raja Muda terkekeh, jika kamu dapat menghancurkan formasi ini, maka kamu bebas memasuki dunia binatang. Jika tidak bisa, maka kamu akan mati di dalam dan hanya bisa menyalahkan kurangnya keterampilanmu sendiri. Banyak orang langsung memandang ke arah Likie setelah Raja Muda itu menyatakan tantangannya. Semua orang tahu bahwa keberanian Likie tidak terbatas, jadi mereka ingin melihat apakah dia akan menerima tantangan ini atau tidak. Tentu saja, ada yang berharap Likie bisa memicu kekacauan. Hanya orang kejam seperti Likie yang mampu menghancurkan rencana Ye King Cheng sehingga orang lain mempunyai kesempatan untuk memasuki dunia binatang. Itu hanya formasi yang tidak penting, aku tidak perlu melakukan apapun. Likie sama sekali tidak peduli dengan formasi seperti ini. Di matanya, itu jauh dari puncak. Perlu diingat bahwa formasi terkuat di dunia ini berasal dari dia dan leluhur formasi. Di masa lalu, mereka menciptakan formasi pembantaian Kaisar Abadi. Itu membantai segalanya dan menciptakan sungai darah di sembilan dunia. Tanggapan seperti itu membuat para tetua sekolah marah. Mereka dengan marah menatap Likie karena ini adalah pelanggaran yang terang-terangan. Jika sekolah mereka mengklaim sebagai nomor dua dalam formasi, tidak ada orang lain yang berani mengklaim sebagai nomor satu. Tapi sekarang, Likie dengan jelas memandang rendah formasi besar mereka dengan rasa Jelek, Likie benar-benar mengabaikan tidak ramah itu dan tersenyum, saya tidak tertarik dengan omongan kosong Anda. Anda ingin menghentikan saya hanya dengan formasi ini. Dengan itu, dia memberi isyarat dengan tangannya dan berkata, Nak, ini saatnya menguji bakatmu. Hancurkan formasi ini. Long Jingxian segera menutup ke depan dan menyingsingkan lengan bajunya. Gadis gila ini suka bertarung lebih dari siapapun, jadi saat dia melihat formasi ini, niat bertarungnya langsung melonjak. Banyak orang yang terkejut dengan kemajuannya. Mereka berdua ketakutan dan skeptis. Ketakutannya adalah apakah kuih yang ditungganginya itu asli atau tidak, sedangkan es kristismenya berasal dari asal-usulnya. Siapakah dia sehingga berani mengambil tindakan bersama Likie? Tentu saja, sedikit orang di dunia ini yang mengetahui Long Jingxian. Dia jarang menunjukkan dirinya, dan Benteng juga tidak ingin orang tahu bahwa mereka memiliki keturunan nasib abadi yang terlahir secara alami. Pada saat yang sama, Jian Wushuang dengan dingin menatap sang pangeran dan berkata, Mulai. Sang pangeran tidak ingin melawannya, jadi dia tersenyum masam, Nona Jian, mengapa kita harus saling bersilangan pedang? Ditambah lagi, aku tidak ingin menyakitimu. Jian Wushuang menerima tanggapan dan dengan dingin berkata, Apakah kamu tidak dikenal karena memahami esensi seni kaisar abadi Jin Xi? Seseorang mahir dalam dua aliran teknik yang berbeda. Bukankah kamu mengklaim bahwa seni tertinggi sukumu dapat menantang keahlian memanah klan Jianku? Baiklah, saya akan memberikan kesempatan hari ini untuk melihat langsung panahan kami. Sang pangeran langsung menjawab, Ah, itu hanya kesalahpahaman. Aku hanya bercanda saat itu. Saat itu ketika dia ingin melihat Jian Wushuang dan bergabung dengan klan, dia membuat komentar itu karena keangkuhan. Jian Wushuang mengabaikan omong kosongnya dan dengan datar berkata, Kurangi kata-kata, Ayo bertarung. Sang pangeran menarik nafas dalam-dalam lalu menjawab, Jika nona Jian benar-benar ingin melihat seni tertinggi saya, maka saya akan mencoba yang terbaik hari ini. Jian Wushuang hanya bersinar saat kilatan dingin melintas di matanya seperti dua anak panah tajam yang membawa niat membunuh sedingin es. Jika bukan karena para tetua menghentikan saat dia mengganggu, dia pasti sudah mencoba mematikan. Eh, bisakah kamu merawatnya dalam tiga sampai lima gerakan? Long Jingxian menatap Jian Wushuang dengan provokatif, Jian Wushuang, apakah kamu ingin bertaruh? Siapapun yang finish pertama adalah pemenangnya. Kenapa tidak? Jian Wushuang tertawa bangga. Bagus, sudah mengutuskan. Mari kita mulai. Long Jingxian tertawa riang lalu segera menuju formasi besar sekolah arai surgawi. Dia menghilang di dalam banyak pavilion dan kuil. Nona Jian, kamu harus berhati-hati. Pangeran berteriak saat ini. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenius dengan harga diri yang tinggi. Diremehkan oleh kedua gadis seperti ini membuatnya marah. Pangeran yang marah memancarkan kecemerlangan yang tak terbatas. Nyala api matahari yang kuat membubung dari tubuhnya. Seekor burung gagak emas perlahan muncul dari nyala api ini seolah-olah matahari adalah tempat tinggalnya. Pada saat yang sama, seekor ular emas terbang mengelilingi nyala api yang kuat. Itu sangat mempesona di bawah sinar matahari yang menyilaukan. Ular emas bersama dengan gagak emas. Seseorang terkejut setelah melihat ini. Raja Iblis dari wilayah selatan berseru, pangeran sebenarnya berhasil menggabungkan seni dari suku gagak emas dan kaisar abadi jin si. Setelah mendengar ini, mereka yang mengetahui sedikit tentang jurang dan suku gagak emas sangat terkejut. Kaisar abadi jin dia adalah kaisar kedua dari jurang tersebut sementara sukunya adalah fondasinya. Kaisar adalah alasan utama kelangsungan jurang tersebut karena ia bertindak sebagai pilar pendukungnya. Selain itu, suku tersebut juga menduduki banyak tempat leluhur sepanjang sejarah jurang, sehingga pengaruhnya sangat besar. Ia bahkan bisa mengendalikan nasib sekte itu sendiri. Meskipun suku gagak emas tidak pernah menghasilkan kaisar abadi, hukum jasanya bisa dianggap yang terbaik. Namun, ada fenomena tertentu di jurang tersebut. Hukum kaisar-kaisar abadi jin si dan hukum suku gagak bersifat bertentangan. Ini berarti bahwa mereka yang berada di jurang yang mengembangkan hukum gagak sama sekali tidak akan mampu mengembangkan hukum kaisar. Namun, sang pangeran berhasil menggabungkan kedua seni tersebut, ini sangat mengejutkan. Seekor burung gagak emas akan melahap ular emas dan sebaliknya, kedua keberadaan ini tidak cocok seperti api dan es. Hukum gagak memprioritaskan kekuatan untuk tumbuh, sedangkan hukum kaisar menggunakan kecepatan dan ketangkasan untuk memerintah. Dengan demikian, kombinasi keduanya akan memungkinkan sang pangeran memiliki kekuatan dan kecepatan yang unggul. Terlebih lagi, tubuh suku mereka yang kuat berarti sang pangeran adalah senjata dalam wujud manusia. Memiliki kekuatan dan ketangkasan di atas reaksi hukum kaisar berarti sang pangeran akan mampu menghancurkan sebagian besar musuh bahkan tanpa menggunakan senjata. Jika dia memiliki senjata kekaisaran juga, seberapa kuat dia? Seseorang bergumam ketika mereka menatap ular emas yang melingkari tubuhnya. Nona Jian, hati-hati. Kepercayaan diri sang pangeran meletus setelah memperlihatkan senjata pamungkasnya. Omong kosong, Jian Wu Shuang mendengus saat busurnya menyala. Dia melontarkan kata, formasi. Saat panah itu muncul, sebuah formasi langsung muncul. Hujan anak panah dengan cepat melesat ke arah sang pangeran. Sang pangeran menjerit dan melompat ke langit seperti seekor burung gagak emas raksasa yang terbang. Dia mengepakkan sayapnya, menciptakan suara dentingan. Sayapnya mampu memotong rentetan anak panah. Inilah kekuatan suku gagak emas. Tubuh mereka adalah senjata, sayapnya adalah dua pedang yang mampu membelah hujan deras. Mata Jian Wu Shuang menjadi dingin dan tajam. Dalam sekejap, dia melepaskan panah prajurit. Itu sangat cepat dan melesat melintasi langit. Bahkan waktu sendiri kehilangan kendali atas stabilitasnya karena dipercepat oleh panah ini. Itu terlalu cepat. Bahkan tidak ada yang bisa melihat anak panah itu. Bahkan Raja Surgawi Puncak tidak akan bisa menghindarinya. Namun, sang pangeran berteriak dan melebarkan sayapnya hingga berguling-guling di angkasa. Kemudian dia tanpa rasa takut terbang langsung menuju panah prajurit ini dengan kecepatan yang mencengangkan. Di bawah kecepatan yang begitu tinggi, semua orang mengira sang pangeran tidak akan bisa menghindari panah ini dan panah itu akan menembus tubuhnya. Namun, tepat ketika anak panah itu hendak menembusnya, tubuhnya berputar seperti ular emas dengan kecepatan yang luar biasa. Dia sangat lincah dan mampu menghindari panah ini. Tidak hanya penghindarannya yang berhasil, tetapi dia juga langsung menyerang Jian Wu Shuang. Kecepatannya tidak kalah dengan kecepatan tembakan Jian Wu Shuang. Nyanyian burung phoenix memenuhi langit. Dalam sekejap mata, gambar burung phoenix mulai menari. Dia menghilang di tengah burung-burung ini dan langsung muncul di loksi berbeda. Namun demikian, kecepatan menakutkan sang pangeran segera memungkinkan dia untuk datang membunuh saat dia muncul di lokasi baru. Dia mengulurkan cakar emasnya yang tajam yang mampu merobek segala sesuatu menjadi berkeping-keping, termasuk senjata. Jian Wu Shuang tetap tenang dalam menghadapi bahaya dan menembakkan panah depan. Anak panah yang satu ini menciptakan banyak sekali alam untuk melindunginya. Selain itu, fisik phoenix-nya diaktifkan, ditandai dengan nyanyian burung dewa. Bang, 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 serangkaian suara pecah terdengar tak lama kemudian. Cakar emas sang pangeran merobek lapisan alam pelindung ini dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, saat dia berhasil melewati berbagai alam, Jian Wu Shuang sudah tidak ada lagi. Dia melayang di langit lagi dan menerjang ke arah yang berbeda. Kali ini, Jian Wu Shuang sudah berdiri di sana sambil dengan dingin menatap sang pangeran. Sebaliknya, sang pangeran berani dan bergegas maju tanpa ragu-ragu. Ledakan. Selama kemajuannya, nyala api melonjak ke langit dan langsung membakarnya. Saat dia bersembunyi dengan fisiknya, Jian Wu Shuang telah menembakkan panah penyergapan. Ini adalah anak panah yang berapi-api, saat seseorang menginjakan kaki di dalam domainnya, domain itu akan langsung aktif. Tidak ada gunanya, aku adalah seekor gagak emas. Sang pangeran tidak gentar menghadapi kobaran api yang begitu besar. Matahari terbit di belakangnya dan dengan ganas melahap nyala api yang kuat ini. Panah api Jian Wu Shuang tidak bisa melukainya sama sekali. Banyak orang yang terkesima dengan keperkasaan sang pangeran. Meskipun mereka tahu bahwa dia tidak sehebat Ye Qing Cheng, kombinasi dua seni yang saling bertentangan membuat kehebatannya meningkat beberapa kali lipat. Kelincahan kaisar abadi Jin Shi berarti dia bisa menghindari sebagian besar teknik. Ditambah lagi, dia juga memiliki kecepatan burung gagak emas, artinya siapapun yang menghadapinya akan menjadi karung tinju. Zez, embusan sedingin es bertiup. Saat sang pangeran baru saja selesai melahap api, kabut dingin muncul dari tubuhnya. Waktu ekstrim ini akan membekukannya sepenuhnya. Ekspresi sang pangeran dengan cepat berubah saat dia menyalurkan api halus ke seluruh tubuhnya untuk menghilangkan lapisan es ini. Alhasil, kabut menyelimuti seluruh tubuhnya. Penyergapan Jian Wu Shuang bukanlah panah api, melainkan panah es api dengan rasa dingin yang bersembunyi di dalam panas. Sang pangeran yakin dengan kemampuan melahap apinya dan tidak menyangka akan jatuh ke dalam perangkap, sehingga ia disegel oleh properti es yang tersembunyi di dalam api yang kuat. Brengsek, sombong, sial. Saat sang pangeran menggunakan api halusnya untuk menghilangkan es, Jian Wu Shuang telah melontarkan kata, semua. Ini adalah anak panah yang tidak terlihat tanpa bentuk yang nyata, sehingga sulit untuk dihindari. Namun, dengan seni gandanya, sang pangeran masih bisa menghindari panah ini. Sial baginya, tubuhnya saat ini terbungkus es. Waktu reaksinya melambat, membiarkan anak panah itu mengenai sasarannya, menyebabkan dia berlumuran darah. Bersambung